Bocah sakti jilid 11. Loin tidak menjawab, ia hanya duduk dengan termenung-menung, ia pun bingung, kemana ia harus mencari Enci Hyangnya. Begini saja, kata Loin kemudian. Kalau dalam 2-3 hari ini belum juga Enci Hyang pulang, kita bersama-sama mencarinya. Bagaimana tuh aku pikir? Kim Wan Tauto diam saja, tidak meniawab. Mendengar kata-katanya si Bocah, Kim Wan Tauto menduga Loin malas mencarinya lantaran berat untuk meninggalkan Eng Lian. Lo Hyantit, katanya nyeteng campur bicara. Perkataan Tai Su adalah perkataan seorang tua yang menyayangi pada anak-anaknya, harus Hyantit perhatikan. Tidak ada jeleknya di waktu senggang selama Hyantit ada di sini pergi mencari Nonah Hyang. Aku pun sangat khawatir, kalau-kalau Nonah Hyang mendapat halangan. Juga Kie Giok Tong menimbrung menasehati Loin sehingga si Bocah tak dapat alasan untuk dalam 2-3 hari ia menanti di Suyang Tin tinggal enak-enakan saja dengan Eng Lian. Pikirnya, ia akan berdamai dengan Enciliannya, bagaimana baiknya soal Bwee Hyang yang hilang itu. Sementara itu, perjamuan pun sudah selesai. Loin permisi pada Nyonya Teng untuk pergi menemui Enciliannya. Nyonya Teng tersenyum, katanya. Pergilah, jangan sungkan-sungkan di sini anggap saja seperti rumah sendiri. Sambil ngeloyor masuk ke dalam, hatinya Loin merasa senang atas kebaikannya Nyonya rumah. Sementara Kim Wan Tauto tinggal duduk bertigaan dengan Ruan, Teng Hao, dan Nyonya rumah. Sebab Kie Giok Tong dan saudara-saudaranya sudah pada pulang ke masing-masing rumahnya dengan urusannya sendiri-sendiri. Anak In sebenarnya adalah satu anak baik, kepandainya susah diukur, cuma wataknya aneh. Kalau ada yang baru suka melupakan yang lama, inilah cacatnya. Aku khawatir dengan berkumpulnya kembali ia dengan Eng Lian, ia akan melupakan Bwee Hyang. Kim Wan Tauto menyatakan khawatirnya kepada Tuan dan Nyonya rumah. Teng Hao tidak bisa bicara, istrinya yang mewakili, katanya. Taisu, kau benar. Tapi, aku nanti coba turut campur dalam urusan ini dan akan membujuknya langsung atau melalui Eng Lian dan Leng Siong. Aku percaya Loh Yantip akan ingat pada Nona Hyang yang belum pulang sampai sekarang. Bagus, kata Kim Wan Tauto. Inilah yang aku harap. Kalau Hujan mau turun tangan, rasanya urusan dapat berjalan lancar. Aku mengharap sekali bantuan Hujan di samping anak ini. Aku juga tidak tinggal diam akan ku cari Bwee Hyang sampai ketemu kasihan anak itu sudah biatu, meskipun ada mempunyai kekayaan yang berlimpah-limpah yang untuknya ada lebih baik tinggal di rumah daripada merantau dalam dunia Kango yang banyak terbahannya. Teng Hau dan istrinya kaget mendengar Kim Wan Tauto mengatakan kekayaan Bwee Hyang berlimpah-limpah. Nyonya Teng lalu menanya. Nona Hyang itu anaknya siapa, Taisu? Dia adalah anaknya Liu Inqiang, seorang hartawan terkenal di Kun Hyang sahut Kim Wan Tauto. Kemudian ia cerita dengan ringkas halnya Liu Wang Wee dan puterinya Bwee Hyang tentang permusuhan dengan Sucuan Semsat sehingga Liu Wang Wee serumah tangga dibasmi oleh tiga alkojo dari Sucuan. Perginya Nona Hyang dari rumah tentu akan mencari musuh-musuhnya, katanya Nyonya Teng yang sangat tertarik dengan riwayat Liu Wang Wee dan hatinya merasa kasihan kepada Bwee Hyang yang sudah biatu. Aku kira demikian maksudnya jawab Kim Wan Tauto anak itu mengandalkan Liu In untuk menuntut balas aku. Kuatir ya gagal dengan niatannya, bila melihat anak in adatnya. Angin-anginan. Nyonya Teng tersenyum. Taisu, katanya. Kita jangan bicara demikian dahulu, siapa tahu Liu In sudah menyanggupi. Kalau tidak, tentu Nona Hyang juga tidak berani keluar rumah mencari musuh-musuhnya yang ganas itu juga. Tanda petik. Juga apa, Hujain Potong Kim Wan Tauto. Juga, sekarang ada tambahan tenaga dari Eng Lian, sahut Nyonya Teng empat orang termasuk Taisu, rasanya bukan main kuatnya untuk menghadapi Sucuan Semsat yang kesohor buas itu. Malah di sini aku sekeluarga pun akan mendoakan akan berhasilnya kalian menumpas kejahatan. Kim Wan Tauto ketawa mendengar perkataan Nyonya rumah. Dengan alasan hendak jalan-jalan mencari keterangan halnya Bwee Hyang di sekitar Suyang Tin, Kim Wan Tauto mengundurkan diri dari Teng Hau suami istri. Kim Wan Tauto kesal hatinya, memikirkan Bwee Hyang. Ia khawatir si gadis mendapat halangan yang sukar diatasi karena Bwee Hyang sebagai gadis hartawan baru saja menginjakan kakinya dalam dunia kangow yang banyak bahayanya. Si Tauto pikir, meskipun Bwee Hyang ada berkepandaian tinggi, ia hanya satu wanita tanpa pengawal. Romannya yang cantik, lebih banyak mengundang bahaya daripada keselamatan. Bagaimana ia dapat memelah dirinya orang licik dan jahat terlalu banyak dalam kalangan kangow, inilah yang sangat menguatirkan hatinya si Tauto. Diam-diam Kim Wan Tauto berdoa supaya Tuhan melindungi si gadis. Ia jalan tanpa disadari kemana kakinya membawa dirinya, tahu-tahu ia sudah duduk bercokol dalam sebuah warung arak sebagai pendeta, ia tidak pantang minum arak maka ia minta pelayan supaya menyediakan arak baik untuknya. Ia pasang kupting kalau-kalau ia mendapat kabar tentang dirinya Bwee Hyang. Tapi luput, ia tidak mendengar apa-apa yang dikira dapat mencari jejaknya si gadis. Setelah minum satu-dua cawan, karena tadi di dalam perjamuan ia sudah minum banyak arak, ia lalu keluar lagi dari warung itu dengan maksud hendak putar kayun. Hehehe, ada di sini tiba-tiba ia dengar orang berkata sambil menepuk bahunya. Kim Wan Tauto berpaling, kiranya di depannya ada berdiri kenalan lama. Sudah lupa tanya orang itu, sambil tertawa ngekeh masa lupa, nenek yang ku jemur dua jam di panasnya. Matahari sahutnya. Benar tajam ingatanmu kata si nenek, yang tiada lain adalah Kim Popo yang sudah lama kita tinggalkan dalam cerita ini. Mau apa kau datang ke sini? Tanya Kim Wan Tauto. Aku mencari kau sudah lama sahut Kim Popo. Aku toh bukan suamimu, kenapa kau mencari aku goda Kim Wan Tauto? Kurang ajar bentak Kim Popo merengut hingga tampangnya tambah jelek. Kau kiramu kamu kebagusan di uber-uber aku si nenek? Hektometar taruh kata aku masih muda, untuk dijadikan istrimu nanti dahulu. Kim Wan Tauto tertawa terbahak-bahak. Tauto eidan, kau tertawakan apa bentak Kim Popo melotot matanya. Hatiku geli mendengar kata-katamu barusan, sahut Kim Wan Tauto. Gelinya Kim Popo membentak lagi. Rupanya Kim Wan Tauto sudah gemas sekali pada Kim Wan Tauto sebab suaranya men bentak saja. Titik juseru dibentak-bentak malah Kim Wan Tauto makin suka menggodainya. Gelinya, tampangmu sekarang jelek, apalagi masih mudanya tentu berengsek Kim Wan Tauto menggodai si nenek lagi. Meluap amarahnya Kim Popo memang ia paling tidak sabaran menghadapi sesuatu soal, apalagi menghadapi Kim Wan Tauto yang jel. Aku mencari kau untuk menagih hutang, kau tahu kata si nenek gemas. Aku tidak punya uang, bagaimana kau mau menagih hutangku? Kau bukan hutang duit, Tauto berengsek habis. Aku hutang apa padamu, nenek jahat? Wut-wut terdengar sambaran angin tongkat Kim Popo yang menyambar pada tubuhnya Kim Wan Tauto, saking gemas digodai, ia suruh tongkatnya yang bicara. Bagus seru Kim Wan Tauto seraya kelit sana-sini hingga tongkat si nenek saban-saban tidak mengenakan sasarannya. Tauto kurang ajar kalau tidak dikasih rasa, memang mulutmu terus-terusan bocor. Merasakan kempelangan tongkat nenekmu berkata Kim Popo seraya menyerang bertubi-tubi. Kim Wan Tauto kaget juga melayani Kim Popo karena kepandainya beda dengan dua tahun yang lalu. Tadi ia begitu memandang rendah pada si nenek, sekarang setelah dicecar dengan tongkat si nenek, lah tidak berani lengah lagi. Bingung juga si Tauto karena ia harus melayani Kim Popo dengan tangan kosong. Nenek bagus tiba-tiba ia membentak. Kalau berani kau berkelahi, jangan pakai tongkat mari kita berkelahi dengan tangan kosong. He he, takut ya? Baik, nenekmu penuhi keinginanmu sahut Kim Popo seraya melemparkan tongkatnya ke samping. Sementara itu, sudah banyak orang yang menonton mengitari mereka. Nanti dulu kata Kim Popo seraya lompat ke samping, memungut lagi tongkatnya dan ia lantas usir-usir penonton yang mulai banyak jumlahnya. Kim Wan Tauto sudah lantas siap sedia mendengar Kim Popo berkata nanti dulu mengira si nenek akan mengirim. Pukulan maut tidak taunya Kim Popo mengambil tongkatnya untuk melambrak para penonton, tidak mau ia bertempur ditonton orang banyak. Memang aku orang gila ditonton kalian teriak Kim Popo, seraya putar tongkatnya hingga bersuara gemuruh dan anginnya menyambar-nyambar bukan main kerasnya. Penonton pada ketakutan dan lari tumpang siur, mengira si nenek itu adalah nenek sinting, tidak boleh didekati. Kim Wan Tauto terkejut melihat si nenek memutar tongkatnya mengeluarkan suara gemuruh, ia tidak sangka Kim Popo sekarang jauh bedanya dengan Kim Popo pada dua tahun yang lalu. Pikirnya, Kim Popo rupanya berlatih keras selama dua tahun itu untuk pertemuan dengannya yang kedua kali. Setelah mengusir bubar penonton, Kim Popo lemparkan pula tongkatnya dan menghampiri Kim Wan Tauto ia berkata. Mari kita menguji, siapa unggul? Sudah tentu aku yang unggul sahut Kim Wan Tauto. Kim Popo deliki matanya. He he, mau menang katanya mengejek. Kim Wan Tauto ketawa tapi diam-diam hatinya rada jari juga menghadapi nenek ini yang kepandainya berubah jauh dari tempoh hari. Kim Popo buka serangan dengan Kim Tiao Tian Chi, Garuda emas pentang sayapnya, tampak dua tangannya di pentang, mendadak kecepatan kilat telah menyergap Kim Wan Tauto. Yang coba berkelit dengan memutar tubuh, tapi tak urung terdengar suara red itulah baju Kim Wan Tauto di bagian dekat dadanya kena dicengkeram robek oleh si nenek. He he, ini baru bajunya katawa Kim Popo seraya unjukkan robekkan baju pada lawannya lain kali dadamu ku bikin remuk dan isinya berantakan Kim Wan Tauto hanya tersenyuh saja. Masih berani? Lekas tekuk lutus dan jemur dirimu dei panasnya matahari dua jam seperti aku tempoh hari, barulah aku ampunkan jiwamu berkata lagi Kim Popo dengan congkaknya hingga lawan tertawa terbahak-bahak. Masih sempat ketawa sedang kekalahan sudah nyata bentak Kim Popo. Kau masih belum menang, lihat ini apa kata Kim Wan Tauto sambil membuka telapakan tangannya, diunjukkan pada Kim Popo. Si nenek terbelalak matanya. Cepat ia merabak kondenya, memang sudah tidak ada bunga yang diselipkan di situ, sudah pindah di telapak tangan Kim Wan Tauto. Kurang ajar, kau berani main-main pada Kim Popo. Kurang ajar, kau berani main-main pada Kim Wan Tauto. Si nenek gemas betul pada lawan yang mulutnya paling bisa menggodai orang. Dalam gusarnya, kembalinya. Menyerang lawannya. Kim Wan Tauto melayani dengan waspada. Ia tidak berani memandang rendah pada lawannya seperti tempo hari oleh karenanya pertempuran menjadi seru sekali. Kim Popo mainkan ilmu pukulan Tian Lok Sin Kun, kepalan sakti jatuh dari langit, warisan dari ayahnya si tongkat sakti Kong Teg Liang. Sejak dipecundangi Kim Wan Tauto, Kim Popo telah memperdalam kepandainya dengan membaca buku pelajaran ilmu tongkat sakti dan kepalan sakti, yang dulu ia abaikan karena terlalu dimanja oleh ayahnya. Kekalahan tempo hari dari Kim Wan Tauto seolah-olah merupakan cambuk untuk ia belajar tekun ilmu saktinya, ialah ilmu turunan untuk memperdalam kepandainya. Memang otaknya si nenek tua tidak tumpul. Maka dalam ketekunan memperdalam ilmunya Kim Popo telah berhasil seperti kenyataannya sekarang dihadapkan pada musuh lama, Kim Wan Tauto, membuat lawan-lawannya rada-rada keder menghadapinya. Ilmu pukulan Tian Lok Sin Kun banyak perubahannya yang membingungkan. Kim Wan Tauto repot juga mengelakan serangan-serangan Kim Popo. Untuk kekurangannya, Kim Wan Tauto coba gunakan akal cerdiknya ialah membuat musuh panas hatinya sehingga mengacaukan pikirannya. Nenek bagus, ia menggoda, sebaiknya kita berhenti saja berkelahi. Aku bukannya takut, nenek bagus, sahut Kim Wan Tauto tenang-tenang saja. Kalau tidak takut, kenapa minta berhenti berkelahi sebab, aku tahu kau toh tidak bisa menang. Kim Popo makin bertubi-tubi menyerangnya hingga Kim Wan Tauto gelagapan. Nenek jeeh, nenek bagus, kata lagi Kim Wan Tauto meskipun kau keluarkan isi perutmu semua, tak mungkin. Dapat menjatuhkan aku si Tauto. Kim Popo masih tetap dengan serangan-serangannya, juga tidak kelihatan panas hatinya mendengar kata-katanya Kim Wan Tauto yang hendak memancing kemarahan orang. He he, tidak tahu malu tiba-tiba Kim Popo menyemprot si Tauto. Kenapa aku malu? Memangnya aku kenapa? Akal bulusmu tidak laku biarpun kau mengoceh sampai mulutmu robek, tak nanti Kim Popo kejebak dengan tipu muslihatmu. Hektometer. Kim Wan Tauto terkejut. Kiranya akalnya sudah kena dirabah siang-siang oleh si nenek pantasan serangan-serangan Kim Popo tidak ada perubahan, terus mantap. Makin lama Kim Popo bertempur makin gagah hingga Kim Wan Tauto agak gelisah juga sebab akalnya sudah dapat diketahui oleh lawan. Kalau sampai ia kena dirubuhkan si nenek, benar-benar runyam. Terang si nenek akan menghinanya dengan suruh menjemur di panasnya matahari barang dua jam, seperti dulu ia pernah berbuat atas dirinya si nenek. Yang membuat ia lebih bingung, tangannya si nenek bisa memanjang dan mengkeret. Kalau tangan kanan diulur, tangan kirinya mengkeret. Itu yang menyulitkan Kim Wan Tauto untuk berkelit dari serangan Kim Popo entah ilmu apa yang dimainkan Kim Popo. Kim Wan Tauto bingung. Tapi lama-lama ia kenali juga itulah yang dinamakan Tong Paikong ilmu mengkeret dan memanjangkan tangan. Kim Wan Tauto menanya pada dirinya sendiri, dari mana si nenek belajar yang begituan, ia tidak tahu bahwa Kim Popo selama galang gulung dengan The Sam, ex-darlingnya, ia sudah menjiplok juga ilmu Tong Paikong bekas kekasihnya itu. Ia sudah pelajarkan ilmu itu hingga mahir mungkin The Sam sendirinya sekarang kalah pandai menggunakan ilmu Tong Paikong itu. Melihat lawannya keteter, Kim Popo ketawa terkekeh-kekeh. Tauto bagus ia balik menggoda Kim Wan Tauto yang sudah kepayahan. Sebentar, sebentar kalau sudah ku jemur kau di panasnya matahari, baru boleh obral kentut busukmu hehehe. Tanda petik. Kim Wan Tauto mendongkol. Biasanya ia paling jenaka menggodai orang. Belum pernah ia kerutkan alisnya apabila ia menghadapi musuh yang bagaimanapun tangguhnya. Tapi, kali ini betul-betul ia kewalahan. Tambahan modalnya memancing kemarahan lawan sudah tidak laku, Kim Popo barusan sudah menelanjangi akal bulusnya. Tapi ia masih terhibur juga, karena ia masih mengandal pada tiat P.O. San, ilmu kebalnya baju besi. Pikirnya, si nenek tidak bisa berbuat banyak atas diri ya melihat dirinya terus-terusan ke desak. Kim Wan Tauto nekat juga. Tangan kanannya tiba-tiba diputar, tau-tau tangan kirinya dengan kecepatan kilat nyelonong ke muka, dua jarinya telunjuk dan tengah bagaikan kaitan besi hendak copot dilemtera, biji mata, orang, itulah gerakan siang leongco antah, dua naga menembusi menara, yang sangat diandalkan oleh Kim Wan T.H.O.R.T.O., jarang lawannya dapat mengelit serangannya yang dilakukan laksana kilat itu. Tapi Kim Popo bukan si nenek pada dua tahun yang lalu. Kim Popo egoskan serangan berbahaya itu sambil memutar tubuh ke kiri dalam terkejutnya melihat si nenek demikian gesit memusnahkan serangannya, tau-tau Kim Wan Tauto rasakan gudang makanan, perut, digedor sepatunya si. Nenek persis ujung sepatu Kim Popo menotok tiongkek hiat, jalan darah di perut hingga si Tauto tak berkuasa lagi akan tubuhnya yang roboh mendeprok di tanah indah sekali gerakan Kim Popo yang dinamai Kohaliuswi atau oir mengalir burung hang lewat. He he, Tauto bagus kata Kim Popo melihat lawannya sudah tidak berdaya. Rasakan panasnya matahari dua jam dan boleh keluarkan kentut busukmu. Kim Wan Tauto hanya kedap-kedip matanya, tak dapat ia mengeluarkan suara. Dalam hatinya ia mendongkol, tapi hanya sejenak saja sebagai kesatia, ia harus menerima kekalahannya dengan rela. Ia dulu pernah menjemur Kim Popo di panasnya matahari. Kalau si nenek sekarang berbuat demikian atas dirinya, itu jamak saja. Mereka jadi tidak punya hutang satu dengan yang lain orang banyak yang menonton dari kejauhan perlahan-lahan pada bubaran, karena pertempuran sudah habis. Hanya mereka heran, si paderi rambut panjang tinggal mendeprok di tanah, tidak bangun berdiri menghadapi si nenek yang sedang memaki-maki rupanya. Mereka tidak tahu kalau Kim Wan Tauto sudah kena ditotok oleh Kim Popo. Di sini banyak yang berlalu lalang, mungkin ada orang yang hendak mendong membebaskan kau. Maka aku akan menunggui kau selama dua jam, baru akan kutinggalkan kau dan dengan begitu hutangmu sudah terbayar lunas. Kita satu sama lain tidak punya sangkutan apa-apa lagi. Nah, selamat menjemur badan berkata Kim Popo seraya terpingkal-pingkal ketawa meninggalkan Kim Wan Tauto di bawah matahari siang yang sedang panasnya. Kim Wan Tauto hanya senyum-senyum saja ketika si nenek meninggalkan dirinya. Benar tidak enak kata Kim Wan Tauto dalam hatinya belum lama dijemur sudah begini panasnya. Entahlah. Kalau sebentar sudah dua jam lewat apa aku masih bisa. Tahan untuk tidak pingsan. Sementara itu, Kim Popo sudah ada di warung arak di sana, meneduh sambil mengawasi ke arah Kim Wan Tauto yang sudah berlepotan keringat kepanasan. Orang banyak yang berlalu lalang tapi tidak ada yang berani menanyakan apa-apa kepada Kim Popo yang duduk dengan keren sambil memegangi tongkat besinya. Kim Wan Tauto sudah mulai merasakan tenggorokannya kering, haus sekali rasanya. Diam-diam ia membayangkan bagaimana Kim Popo tempo hari ia hukum dua jam di panasnya matahari, kepanasan dan kehasan, seperti yang sekarang ia alami, sangat menyesal ia akan perbuatannya yang kelewatan dulu, terlalu menuruti emosi hatinya. Pada waktu itu ia anggap dirinya jagoan, belum menemukan tandingan, dapat berlaku sedikit sewenang-wenang menghukum si nenek. Tidak taunya belakangan ini banyak kejadian yang membuka matanya, ia melihat kepandayan si kerudung merah yang membuat sucoan samset jatuh bangun, suatu kepandayan yang tak dapat dimiliki olehnya. Kemudian ia ketemuloin, dijatuhkan mutlah oleh si bocah sehingga tujuh senjata rahasia anting-anting emasnya tidak berdaya dihadapkan pada anak kecil itu. Lalu ia mencoba kepandayannya Buwee Hyang, gagal. Hampir-hampir ia dijatuhkan dengan konyol, sekarang pertandingan ulang dengan Kim Popo, kembali ia kok. Mengingat itu semua, kalau mula-mula ia bangga dengan kepandayannya kini rasanya kepandayannya terlalu rendah terlalu berlebih-lebihan orang Kango menjunjung dirinya sebagai jagoan di antara jago kelas wahid. Sebenarnya ia sudah tidak tahan, ketika lewat satu jam ia dijemur. Tapi ia keraskan hatinya, tidak mau ia kalah oleh Kim Popo yang tahan dua jam. Ia pejamkan matanya menerima nasibnya yang malang. Tauto bagus, bagaimana kau rasakan? Hehehe, enak ya sekonyong-konyong ia mendengar pula suaranya Kim Popo. Kim Wan Tauto tidak maulah denisi nenek, lah dia memeramkan matanya. Sebenarnya, enak banget sekarang aku kemplang kepalanya berantakan, tapi kita tak bermusuhan bukan terdengar pula suaranya Kim Popo. Masih ada setengah jam kau harus lunasi hutangmu, setelah itu akan kutinggalkan kau. Matahari menyorot keras, untuk omong-omong beberapa patah kata saja Kim Popo tidak tahan akan panasnya, sebenarnya ia merasa kasihan pada Kim Wan Tauto, tapi karena adanya yang sableng hanya sekilas saja perasaan kasihan itu timbul dalam hatinya. Tetapi ia mau balas Kim Wan Tauto dengan dua jam seperti yang diralami oleh dirinya tempoh hari. Kapan ia sudah kepanasan dan memutar tubuh untuk meneduh pula di warung arak tadi, ia terkejut di depannya ada menghadang bocah berwajah hitam, ketawa ke arahnya sambil bertolak pinggang. Entah berapa lama si bocah berada di situ, tentu sudah mendengarkan percakapannya dengan Kim Wan Tauto Kim Popo terkejut karena ia mempunyai kepandayan mendengar yang tajam tapi tidak sadar akan kehadiranai si bocah. Bocah hitam, kau mau apa datang ke sini bentak Kim Popo? Justru disebutnya bocah hitam, matanya Kim Wan Tauto yang meram saja dengan mendadak di buka lebar, ia melihat Lo In yang datang. Hatinya kegirangan bukan main sebab pikirnya ia tidak harus menunggu setengah jam lagi dijemur. Lo In tidak menjawab si nenek, hanya lengan bajunya mengebas ke arah Kim Wan Tauto kontansipa dari rambut panjang sudah terbebas dari totokan si nenek. Kim Popo terkejut bukan main melihat anak kecil itu, hanya dengan sekali kebas dengan lengan bajunya, si Tauto sudah terbebas dari totokan. Itu adalah kepandayan yang jarang terlihat. Dari terkejut si nenek menjadi gusar sambil melotot matanya mengawasi Lo In, ia berkata, Anak kau berani turut campur dalam urusanku hahaha Lo In tertawa terbahak-bahak hingga Kim Popo. Heran. Anak Sinting, kau tertawakan apa bentaknya keras. Kau katakan aku Sinting, apa Popo tidak Sinting sahut lo? In masih ketawa. Aku Sinting kenapa? Menjemur orang di panasnya matahari. Bukan itu perbuatan orang Sinting. Itu urusanku dengan si Tauto brengsek, tidak ada sangkutan dengan kau. Siapa bilang tidak ada sangkutan denganku? Kim Popo melengak mendengar perkataan Lo In pikirnya, apa bisa jadi anak hitam ini ada urusan dengannya? Tapi ia tidak mau menanya lebih jauh, hanya tongkatnya yang bicara. Ia kempelang Lo In tidak menggunakan iwekang, takut si bocah mati di bawah tongkatnya. Ia tidak menyangka, kempelangan tongkatnya mengempelang angin, karena si bocah sudah berkelit dengan tangkasnya. Popo, tongkatmu terlalu berbahaya jangan main-main, nanti nimpa kepala Kulo In menggodai si nenek yang sedang keheranan kempelangannya tidak mengenakan sasaranya. Nenek bagus, menimbrung Kim Wan Tauto sekarang ketemu adikku, asal kau bisa menyentuh ujung. Bajunya saja, dengan rela aku hadiahkan kepalaku padamu. Heran Kim Popo mendengar anak kecil disebut adiknya sejak kapan paderi berambut panjang itu punya adik hitam kayak pantat kuali. Heheh, adikmu dia tertawa Kim Popo. Terlalau kelebihan, kalau kau mengatakan aku tak dapat menyentuh ujung bajunya saja. Bukan saja ujung bajunya, tapi akanku kempelang mampus dia berbareng tongkatnya menyabet disertai iwekang hingga bersuara. Menyusul suara bat-bat-bat-bat beberapa kali. Itulah suara tongkat Kim Popo yang menyabet berulang-ulang, sayang sabat kali sabetan yang dasyat itu saban kali juga menyabet tempat kosong. Kim Popo heran saban-saban kehilangan sasarannya, ia membentak. Bocah hitam, siapa kau? Lekas kasih tahu sebelum Popo kirim jiwamu menghadap giam loong kata-kata Kim Popo bukan membuat takut lawan, malah lain tertawa terbahak-bahak. Masih terlalu pagi aku menghadap giam loong, aku masih anak-anak mau juga Popo yang sudah usia lanjut menghadap Raja Aherat. Kim Popo melengak memang juga lebih pantas ya yang menghadap giam loong dibanding si bocah yang masih anak-anak. Ia tahu anak kecil itu mengejek dirinya, justru lantaran itu ia menjadi marah tongkatnya diputar. Kali ini bukan hanya menyabet, tapi mengempelang dan menusuk, tongkatnya bergerak liai sekali. Dalam gusarnya ia menyerang bertubi-tubi. Tiba-tiba ia rasakan ada angin dingin berkesiur seperti menghembus di pinggangnya, ia lompat mundur, ia periksa pinggangnya tidak apa-apa, bajunya juga tidak kurang suatu apa. Lalu ia memandang lain yang ketawa ke arahnya. Bocah hitam, kau men gelap bentaknya, kembali tongkatnya bekerja. Kim Popo sekarang insyafia menghadapi lawan Alot, meskipun lawannya hanya satu bocah hitam saja. Maka ia keluarkan ilmu tongkatnya yang dinamai Tian Lok Xin Kuai 1, Vlemu Tongkat Sakti Jatuh Dari Langit. Tampak lain bergerak cepat untuk menghindarkan serangan Kim Popo yang hebat. Makin lama Kim Popo mainkan tongkatnya makin cepat dan mengurung lawan yang melayani ia dengan kegesitannya saja, tidak mau si bocah balas menyerang. Kim Popo gelap-gelap ketawa melihat lawan seperti yang kesurupan. Sampai ia lengah, ketika tiba-tiba lawan meraba dadanya yang kemudian lompat mundur. Hehehe, takutnya aja Kim Popo, masih ketawanya. Terima kasih, barusan aku usut di pinggang takut kotak. Yang baru aku usut dari dadamu jatuh. Hahaha, tanda petik. Loin ketawa, terpingkal-pingkal. Bocah hitam, apakah kau kata tanya Kim Popo seraya meraba dadanya? Bukan main kagetnya Kim Popo, sebab barang yang sangat dijaga-jaga sudah terbang dari dadanya. Lalu matanya memandang pada Loin yang saat itu sedang main-mainkan sebuah kotak kecil, hulah kotak kecil yang berisi Tiam Hyat Pit Coat, buku pelajaran menotok darah karangan Deleng Tong, jago Tiam Hyat, menotok jalan darah, pada 80 tahun berselang. Buku yang tak ternilai harganya. Dengan susah payah ia berusaha mendapatkannya dari tangan Loin, jatuh pada Kim Wan Tauto, jatuh pada Desem, jatuh padanya, Kim Popo, lalu sekarang kembali jatuh di tangan Loin. Hei, itu adalah kotaku yang hilang di hotel kata Kim Wan Tauto ketika melihat Loin sambil ketawa-ketawa mainkan kotak mungil itu. Kentut busuk bentak Kim Popo. Kau yang merebut dari aku, mau mengatakan punyamu sungguh tidak tahu malu. Kim Wan Tauto ketawa nyengir, ia berasa salah sebab memang juga kotak itu ketika ia memiliki adalah dari tangan si nenek. Sementara itu Kim Popo sudah memandang dengan tajam pada Loin. Oh, kalau begitu kau ada si bocah dari Tong Hangge berkata Kim Popo. Bagus, bagus, kalau Popo masih kenali aku yang rendah sahut Loin. Selama melayani Kim Popo, Loin ingat akan buku Tiam Hiat Pitkoat. Maka dengan kepandainya yang sakti ia mengusut orang punya pinggang. Ketika di sini tidak kedapatan, maka Loin sudah cari di dada orang. Benar saja, kotak mungil itu ada di situ dan ia sudah comot tanpa Kim Popo merasa sedikitpun. Itulah menandakan kepandainya Loin ada luar biasa. Mengetahui siapa si bocah hitam, Kim Popo membayangkan pada kejadian yang sudah lalu. Dulu ia bisa puntir tangan si bocah dan paksa ia keluarkan kotak Tiam Hiat Pitkoat. Sekarang, kepandainya malah sudah tambah, tidak bisa menangkap si bocah. Itu menandakan bahwa ia bukan tandingan Loin. Meskipun wataknya angin-anginan, Kim Popo tahu juga gelagat. Cuma sayangnya ia punya cacat, bandel, sudah. Terang ia melihat gelagat tidak menguntungkan kalau masih mau melawan Loin, tapi tidak rela buku pentingnya dirampas si bocah dan ia mau coba-coba lagi sekali bertarung. Inilah sifat bandelnya, yang sering membikin ia kejeblos seperti tempo hari ia melawan Liu Xin He. Bocah tiba-tiba Kim Popo berkata, setelah termenung sebentaran. Asal kau mau menyerahkan kembali barang itu padaku, urusan akan Popo bikin habis sampai di sini saja. Sebaliknya, kau tahu sendiri, Kim Popo tak akan gentar menghadapi siapa juga. Apalagi kau cuma satu anak kecil yang bau tetek emakmu SJA belum hilang. Sudah terang keok masih banyak lagak lagi menyelah Kim Wan Tiawoto. Metu Kim Popo mendelik pada Kim Wan Tawoto. Nah, bocah, nenekmu akan layani kau dengan sungguh-sungguh. Lekas cabut pedangmu. Menantang Kim Popo dengan tidak merasa malu-malu atas jengekan Kim Wan Tawoto tadi. Pedang Liu Xin He, mana aku berani sembarang gunakan sahut lain. Kim Popo terkejut bukan main disebutnya nama Liu Xin He, tiba-tiba saja badannya menggigil seperti yang panas dingin. Bocah, apa Liu? Liu? Kata Kim Popo gugup. Suaranya gemetar. Ya, Liu Xin He, Liu Xin Xi Lo In dengan sengaja menandaskan. Tanpa mengucapkan kata-kata lagi, Kim Popo putar tubuhnya dan menjot kakinya melayang jauh, dari mana ia lari terbirit-birit ketakutan. Kim Wan Tawoto ketawa terbahak-bahak melihat lagaknya Kim Popo sebaliknya Lo In telah menundukkan kepala sambil memainkan kotak mungilnya. Setelah habis tertawa enaknya, Kim Wan Tawoto menghampiri Lo In yang masih berdiri sambil menundukkan kepala. Anak In, katanya Seraya pegang dagu orang dan didongaki mukanya. Hei, kenapa kau menangis? Kim Wan Tawoto melihat matanya Lo In berkaca-kaca. Hatiku terkenang kepada Liu Xin He. Sahutnya Seraya menyusut air matanya dengan tangan bajunya, ia menyambung. Entahlah, Liu Xin He sekarang ada di mana. Dia adalah orang baik yang menyayangi aku seperti anaknya. Tanda petik. Anak In, kata Kim Wan Tawoto menghibur. Kalau Liu Xin He masih hidup, satu waktu kau akan menjumpainya. Kenapa mesti disedihkan? Bukankah kau kata bahwa kau tidak percaya Liu Xin He mati karena dia mempunyai kepandaian sangat tinggi? Nah, buat apa kau bersedih? Berdoalah supaya satu waktu Tuhan akan ajak kau menjumpai Liu Xin He dengan sehat walafiat. Hahaha. Kesedihan Lo In pulantas lenyap tanpa bekas mendengar kata-kata Kim Wan Tawoto yang ditutup terbahak-bahak gembira, hulah wataknya si bocah yang aneh berduka karena sedih seketika, bergembira karena ketawa seketika, hulah rupanya ada motoloin dalam hidupnya. Sementara itu Su Yang Ti Neng Kouhou juga sudah ada di situ dan beberapa orang yang menonton tadi kelihatan masih penasaran ingin melihat wajahnya si bocah dari dekat. Mereka sangat kagum akan kepandaian Lo In yang dengan tangan kosong menggempur si nenek yang bertongkat besi sangat berat. Tidak ada apa-apa yang harus ditonton, hayo kalian pada pergi mengusir Kie Giok Tong hingga orang-orang yang sangat menghargai pada Su Yang Ti Neng Kouhou pada bubaran tanpa diusir sampai dua kali. Bagaimana Lo In dapat tahu kalau Kim Wan Tiawoto dapat kesulitan dari Kim Popo? Itulah gara-gara si bocah Akong, anak tanggung yang menjadi orang kepercayaan Su Yang Ti Neng Kouhou dengan care kebetulan mendapat tahu kesulitan yang dialami Kim Wan Tiawoto setelah si Tiawoto dijemur satu jam lebih lama. Buru-buru Akong kasih tahu pada Kie Giok Tong yang sudah lantas pergi ke rumahnya Teng Hau untuk mengabarkan kejadian itu pada Lo In yang waktu itu sedang Neng Lian dan Leng Siong. Mendapat tahu Tua Akongnya dalam kesulitan, tidak buang tempo lagi Lo In sudah lantas menyusul, ia tidak mengira bahwa si nenek yang mempersulit itu adalah Kim Popo, kenalan lamanya. Dengan diam-diam menggunakan ilmu entengi tubuhnya ia sudah dekati Kim Popo yang sedang menggodai Kim Wan Tiawoto titik. Dalam perjalanan pulang Kim Wan Tiawoto menanya pada Lo In. Anak In, kau kata Kim Popo yang membokong Liok Sinsa hingga jatuh ke jurang. Kenapa tadi kau tidak menuntut balas akan jarumnya yang jahat itu? Lo In ketawa nyengir jawabnya. Aku sangsi Liok Sinsa mati. Maka aku sangsi mengambil jiwa Popo, apalagi aku lihat Popo bukannya orang jahat. Bagus, bagus, kata Kim Wan Tiawoto seraya menepuk-nepuk pundak Lo In. Mungkin tidak ada anak keduanya yang mempunyai jiwa luhur sepertimu. Kau pantas nanti akan menjadi satu tai hiap, pendekar besar, seperti Kwe Chugie ayahmu. To aku, apa Kwe Chugie itu ayahku tanya Lo In heran. Aku yakin benar kau adalah anaknya Kwe Chugie. Lalu, di mana ibuku? Di mana ayahku sekarang Kim Wan Tau Tau Bung Kam diberondong pertanyaan Lo In. Sementara itu, mereka sudah sampai di rumahnya Teng Hao, di mana mereka disambut oleh Heng Lian dan Leng Siong, malah Nyonya Teng juga ada serta. Adik In, bagaimana? Kau sudah usir si nenek yang mengganggu Tai Su tanya yang Lian, ramai mulutnya, sedang Leng Siong hanya tersenyum-senyum saja ke arah si bocah wajah hitam yang tengah ketawa-tawa nyengir. Dia bukan diusir oleh anak In, menyelaki Mwan Tau Tau ketawa. Wah, habis siapa yang bisa usir dia tanya yang Lian. Dia lari terbirit-birit mendengar namanya Liok Sinshe, disebut anak In. Masa sampai begitu ketakutan? Dia yang membokong Liok Sinshe dengan Tau Kutok Ciam, mungkin di akhirnya Liok Sinshe ada berserta kita, makanya dia lari ketakutan. Heng Lian ketawa terpingkal-pingkal. Ah, dia takut sama bayangannya sendiri katanya setelah enak ia ketawa. Sementara Kim Wan Tau 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 bercakap-cakap di ruang tamu, Heng Lian dan Leng Siong diikuti Loh In sudah kembali ke Giyok Liteng, di mana mereka teruskan kongkowinya yang tertunda karena urusan Kim Wan Tau 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 dijemur Kim Popo. Kiranya yang mereka percakapkan adalah urusan menghilangnya Bwe Hyang. Enci Lian, kata Leng Siong. Enci Hyang orangnya sangat riang, macam Enci juga siapa yang kenal dia, dalam tempo singkat seperti sudah kenal lama. Sayangnya dia tidak ada di sini, kalau tidak kita bisa bercakap-cakap dengannya, sahuteng Lian tersenyum. Kemudian ia menyambung berkata pada Lo In. Adik In, bagaimana kau dapat berkenalan dengan Enci Hyang? Lo In lalu menuturkan riwayat ia tengah mencari-cari Eng Lian dengan care kebetulan ketemu dengan Li Wang Wee dalam rumah penginapan yang lalu membawanya ke rumahnya. Di sana ia berkenalan dengan Wee Hyang. Panjang lebar ia menutur, bagaimana ia kasih hajaran pada Su Cho An Sam Set, tentang pembunuhan oleh Su Cho An Sam Set di markas cabang Ceng Jipang. Dibunuhnya seisi rumah Li Wang Wee hanya tentang ia membuka selimut yang menutupi mayatnya Ling Ling, ia tidak sebut-sebut. Rupanya ia ngeri Enci Liannya akan melotot padanya. Untung Enci Hyang ikut aku ke markas cabang Ceng Jipang. Kalau tidak, ia pun tidak akan luput mendapat bahaya, Lo In menutup penuturannya. Lalu seterusnya bagaimana Adik In dengan Wee Hyang tanya Eng Lian ketawa. Setelah nyengir sebentar, Lo In berkata, Aku tidak bisa meninggalkan dia karena dia minta aku mengajari ilmu silat sebab katanya untuk bekal menuntut balas pada Su Cho An Sam Set. Dia mau supaya dengan tangannya sendiri membunuh orang-orang jahat yang membasmi serumah tangganya. Ringkasnya, Adik kecil ini menjadi guru cilik dari Enci Hyang, menyelaleng siong sambil tersenyum melirik ke arahnya Lo In. A'i, aku kurang hormat pada Siyao Suhau, guru cilik, kata Eng Lian seraya bangkit dari duduknya dan menjura pada Lo In. Jangan seaji, Sung Kan, Lie Hiaplu In menyambuti hormatnya Eng Lian. Lucu gerak-geriknya muda-mudi itu sehingga Leng Siong terpingkal-pingkal ketawa. Enci dan adik kecil, kata Leng Siong setelah ia berhenti ketawa. Benar-benar aku akan kehilangan kalau kalian sudah pergi meninggalkan rumahku. Aku ingin kalian tinggal tetap saja di sini, bagaimana? Adik Siong boleh kalau suka ke tempat bocah hitam, membanyol Eng Lian. Hitam juga bukan sembaran hitam, Nona, sahut Lo In ketawa. Sudah buktinya hitam, disikat juga toh tinggal hitam bagaimana kalau dibedakikan jadi putih. Gerleng Siong ketawa sampai terbahak-bahak diikuti oleh Eng Lian. Dia ini memang paling bisa, rasakannya Eng Lian berbarang mencubit lengan Lo In hingga si bocah teradu-adu. Ah, sayang! Berkata Lo In seraya mengusap-usap. Lengannya yang dicubit. Sayang? Sayang apa semproteng Lian tapi manis air mukanya. Kalau dicubit begini sudah biasa, sahut Lo In. Jangan digigit, kayak tikut menggigit kucing. Tanda petik. Kembali Leng Siong tertawa terpingkal-pingkal sampai memegangi perutnya. Kata-kata Lo In mengingatkan kembali ketika Kim Choa Sian Chu menggigit lengannya si bocah sampai berboran darah. Sementara Leng Siong tertawa enak, dua tangan Eng Lian berbareng menyergap lengan Lo In dan dicubitnya kuat-kuat sambil berkata. Kalau tidak dikasih hajaran begini, memang anak natal ini main sindir-sindir saja. Tiba-tiba Eng Lian menjerit, lengan Lo In yang dicubitnya sekuat-kuatnya dirasakan jari-jarinya yang kepanasan. Kau mainkan enci mu, hah bentak Eng Lian cemberut, berbareng tangannya diulur mencubit pipi Lo In hingga si bocah teraduh-aduh kesakitan. Sebenarnya Lo In juga bisa salurkan tenaga saktinya, Xiao Tian Xin Kang, untuk membuat pipinya panas membara macam tadi, tapi tidak berani melihat Eng Lian cemberut. Maka ia antapkan enci Liannya mencubit pipinya. Hingga matang biru setelah begitu, baru si nona puas tapi toh ia kelakakan. Adik In, oh, sakit-sakit Eng Lian cepat mengusap-usap pipi Lo In yang bekas dicubit, wajahnya seperti ketakutan. Dasar anak nakal, bukannya menghibur seng enci yang ketakutan malah ia membanyol, katanya. Tidak apa, hilang sakitnya kalau sudah ada ini seraya pegang tangan Eng Lian yang putih halus ditekankan pada bibirnya. Ah, adik In, kau sudah hangwat kata Eng Lian seraya tarik pulang tangannya, disusul oleh mulutnya yang dimonyongkan ke arahnya Lo In. Gelihatinya Leng Syong nampak lagak lagunya Lo In dan Eng Lian. Makanya jadi adik jangan suka nakal, berkata Leng Syong. Kalau enci sudah marah dan mencubit, nah, baru tahu. Rasa. Dicubit sih tidak apa, asal. Ah, sudahlah. Sahut Lo In. Ketawa. Leng Syong penasaran perkataan Lo In setengah-setengah. Adik kecil, kau mau bilang apa? Asal apa sih? Tanya. Leng Syong kepingin tahu. Asal jangan nangis orang sudah gede nangis jelekkan. Tanda tanya sahut Lo In ketawa. Kontan bersemu merah seluruh muka Nona Leng Syong wajahnya yang berseri-seri memikat, berubah cemberut. Si Nona merasa tersinggung karena dialah yang dicubit Lo In menangis dan mengaku kalau orang sudah gede, menangis itu jelek. Eng Lian ketawa terpingkal-pingkal melihat Leng Syong cemberuti Lo In yang mengolok-oloknya tadi tapi Lo In berlagak pilon di cemberuti enci Leng Syong ni ah. Hajar, jangan kasih hati cubit yang keras, biar dia teraduh-aduh kata Eng Lian pada Leng Syong yang mengawasi si bocah dengan penasaran. Adik kecil, kau menyindir aku barusan tanya Leng Syong penasaran. Cubitanku mungkin lebih keras dari enci Lian dan dapat bikinkah semaput semalaman. Biar, aku nangis juga tidak kenapa, sebab aku anak kecil. Hehehe sahut si nakal. Dari tadi memang Leng Syong kepingin menggasak lengannya si bocah nakal, ketika mendengar dirinya disindir tapi ia malu pada Eng Lian. Tapi setelah mendapat anjuran Eng Lian, ia jadi berani. Maka ia mengancam akan mencubit lebih keras. Dalam emasnya, benar-benar ia mencubit Lo In sekeras-kerasnya. Pikirnya, biar si bocah hitam terkuing-kuing kesakitan. Mula-mulai ia rasakan benar daging yang dicubit hingga ia kegirangan dan berkata. Adik kecil, enak ia tiba-tiba ia terkejut, daging lengan Lo In mendadak berubah lunak seperti juga mencubit kapas. Cepat si Nona tarik pulang tangannya, ketika mau dipegang si nakal. Bagaimana, sudah puas tanya Eng Lian ketika melihat Leng Syong menarik pulang tangannya, mengira orang sudah melampiaskan penasorannya. Leng Syong dengan muka merah mengangguk. Jangan malu-malu, kita orang sendiri menghibur Eng Lian melihat Leng Syong seperti merasa sangat malu sehabis mencubit Lo In. Oh, tidak, tidak, cuma sahut Leng Syong. Cuma apa tanya Eng Lian ketawa? Cuma daging adik kecil kenapa kayak kapas sahut Leng Syong. Sementara Lo In ketawa nyengir, sebaliknya Eng Lian ketawa ngikik, mentertawakan Leng Syong yang duduk ke heran-heranan sementara itu. Selaka tiba-tiba saja Eng Lian hentikan ketawa ngikiknya berbareng ia sudah lompat turun dari paseban di susul oleh Lo In hingga Leng Syong tinggal sendirian. Ketika Lo In dapat menyandak Eng Lian di dalam rumah, si bocah hitam lihat Enci Liannya pucat pasi wajahnya, ia heran, lalu menanya. Enci Lian, kau kenapa Eng Lian tidak menyahut, romannya seperti ketakutan. Mari duduk kata Lo In seraya tuntun tangan si Nona diajak duduk pada sebuah bangku panjang. Kenangi dulu pikiranmu, Enci, menghibur Lo In sementara dalam hatinya tidak habis mengerti, mengapa dengan tiba-tiba saja Seng Enci menyebut celaka lalu lompat turun dari paseban. Adik In, kau tidak lihat barusan ada sinar keemas-emasan berkeredep di udara kata Eng Lian setelah hilang kagetnya. Aku tidak begitu perhatikan, sahut Lo In. Memangnya kenapa? Itu adalah lamhaisian, benang emas dari lautan Kidul, alamat kedatangannya Sucow, kata Eng Lian. Aku tidak pulang, rupanya Sucow telah mencari aku, ah, kenapa kau begitu ketakutan, Enci Lian kata Lo In. Sudah tentu aku ketakutan. Aku tentu akan disuruh pulang olehnya. Habis bagaimana? Aku tentu akan berpisah lagi dengan kau. Wah, celaka kali ini Lo In yang kaget, dengan sekonyong-konyong tubuhnya berbareng melompat keluar rumah dalam sekejapan saja ia sudah ada di atas paseban. Eng Lian tidak berani tongolekan dirinya. Maka ketika Lo In lompat pergi ia tidak turut pergi, hanya dalam hatinya bertanya-tanya adik Innya ada urusan apa sampai ia menanti pulangnya Lo In. Tidak lama Lo In sudah kembali dengan para selesu. Adik In, kau kenapa tanya Eng Lian melihat Lo In Lai Su? Dia sudah tidak ada sahutnya dengan tidak bernafsu siapa yang tidak ada, adik In tanya Eng Lian pulang Enci Leng Siong. Tanda petik. Hah adik Siong tidak ada? Ya, dia sudah tidak ada di paseban, mungkin dia sudah pulang. Kalau pulang tentu dia lewat sini dan mencari kita, habis, kemana dia sudah pergi? Terang sudah di bawah Sucowmu. Ah, adik In, mana bisa jadi Leng Siong toh bukannya aku? Tanda tanya. Memang betul bukan Enci, tapi wajahnya yang sama, siapa? Bisa berdah kan? Baru sekarang Eng Lian mengerti kenapa Lo In barusan tergopoh-gopoh pergi ke paseban. Kiranya si bocah menguatirkan Leng Siong di sambar Sucownya. Eng Lian menjadi tidak enak hatinya menghadapi soal Leng Siong. Habis, sekarang bagaimana baiknya, adik In ia menanya dengan gelisah. Lain kali, kata Lo In. Menghadapi kesulitan jangan kesusu. Tanda petik. Habis, aku takut terhadap Sucow. Kenapa kau ikut-ikutan lari? Aku menyusul Enci lantaran kuatir Enci menghadapi sesuatu yang tak dapat diatasi oleh Enci. Eng Lian melirikan matanya yang tajam, ia tersenyum senang atas perhatian seng adik. Tapi ia heran adik In ia. Tidak menyambut senyuman sebagaimana biasanya, wajahnya Lo In agak tegang. Jadi bagaimana sekarang? Tanya Eng Lian. Kalau aku tahu Sucowmu yang datang, barusan aku tidak tinggal pergi, kata Lo In. Tidak sampai Enci Leng Siong hilang. Kau berani lawan Sucow? Dia sukar dilawan, mana kau bisa menang? Menang atau kalah, itu urusan belakang. Setidak-tidaknya aku sudah membela Enci Leng Siong sehingga tidak akan disalahkan oleh Paman dan Bibi Teng. Eng Lian tundukkan kepalanya. Ia menyesal atas perbuatannya tadi, sehingga menyebabkan hilangnya anak orang. Sementara Lo In dan Eng Lian belum dapat pemecahan dalam soal Leng Siong, tiba-tiba muncul nyonya Teng dan menanya. Kemana anak Siong? Kenapa tidak bersama-sama kalian Lo In kebingungan untuk memberi jawabannya, tapi Eng Lian sebaliknya ia berkata. Adik Siong dibawa Sucowiku ke Coakok. Ah, anak Lian, jangan main-main, nyonya Teng tersenyum lirih. Buat apa aku main-main? Memang adik Siong dibawa Sucow, menegaskan Eng Lian yang sedikitpun ia tidak. Memikirkan akan kekagetannya seorang ibu mana kala mendapat tahu kalau anaknya dalam bahaya. Nyonya Teng hanya senyum-senyum saja mengira perkataan Eng Lian sebab mengira si Nona yang pintar membanyol tengah menggodai dirinya. Tapi setelah Eng Lian menuturkan duduknya urusan, sekonyong-konyong saja nyonya Teng jatuh terkulai dan rubuh di lantai kalau tidak Lo In dengan cepat sudah datang menyangga. Wah, dia pingsan berkata Eng Lian, sedikit juga ia tidak unjukkan rasa kaget atas kejadian itu. Bawa, hayo bawa ke dalam ia suruh Lo In memondong nyonya Teng dibawa masuk ke dalam. Lo In lantas memondong sinyonya yang sudah tidak ingat orang. Oleh Lo In, seorang pelayan disuruh mengabarkan pada Teng Hao dan Kim Wan Tauto tidak lama lagi masuk Teng Hao, sedang Kim Wan Tauto tidak turut datang. Bingung Teng Hao melihat istrinya jatuh pingsan, ia lalu menanya pada Lo In. Lo Hyantit, kenapa bibimu? Eh, mana Leng Xiong? Belum Lo In menjawab, Eng Lian sudah nyeletuk mendahului. Aku kasih tahu bibi, adik Xiong di bawah Xiong lantas dia jatuh pingsan, antahlah, apa memang bibi ada punya penyakit ayan? Mendengar Leng Xiong di bawah Xiongnya Kim Cho Asian Chu, kagetnya Teng Hao bukan kepalang dan ia jatuh duduk di kursi. Termenung-menung ia dan kedua matanya berkaca-kaca hingga Lo In merasa kasehan, sebaliknya Eng Lian tinggal tenang-tenang saja. Betul-betul watak Eng Lian lebih aneh dari si bocah wajah hitam. Hyantit, bagaimana ini berkata Teng Hao? Dengan suara lirih. Paman Teng, sahut Lo In. Kita sudah tahu siapa ujang culik Eng Cileng Xiong. Aku harus menyusul ke Choa Kok untuk mengambil kembali Eng Cileng Xiong dari tangannya Lem Hei Moli. Hei, kau jangan ke sana Eng Lian mencegah kalau ke sana, bisa masuk tak bisa keluar, kau tahu. Apalagi sekarang ada su Choa yang sangat lihai. Lo In ketawa hambar. Enci Liang, katanya kita harus tanggung jawab atas silangnya Enci Leng Xiong. Kalau kau tidak mau pergi, biar aku sendiri yang ke sana. Tidak, tidak, aku mau ikut kata Eng Lian, seperti anak kecil lagatnya. Sementara itu Nyonya Teng sudah siuman dan menangis terseduh-seduh sambil sesambatan memanggil-manggil Leng Xiong, putrinya yang hilang. Lo In melihat itu menjadi tidak enak hatinya. Sebentar lagi Kie Giok Tong yang mendapat kabar Teng Hao dalam kesulitan, sudah datang bersama-sama saudaranya yang lain. Mendapat kabar dari Lo In tentang hilangnya Leng Xiong, Kie Giok Tong dan lain-lainnya juga menjadi kaget. To aku dari lima harimau itu sebisa-bisanya menghibur hatinya Nyonya Teng yang menangis saja. Hilangnya anak Xiong, kata Kie Giok Tong. Justru sedang bersama-sama Loh Yantit. Maka untuk mendapatkan dia kembali pun sebaiknya Loh Yantit yang berusaha. Kami mengharap sekali bantuan Loh Yantit. Kami percaya dengan kepandaian Loh Yantit yang tidak ada taranya, rasanya tidak susah untuk merampas pulang Leng Xiong. Kie Giok Tong dalam kata-katanya ada menyesalkan Lo In. Tapi ia atur perkataannya demikian rupa, supaya tidak menyinggung perasaannya Lo In. Tapi biar bagaimana juga, Lo In yang cerdik sudah dapat menangkap bahwa dirinya disesalkan. Kie Lepek bicara dari hal yang wajar, kata Lo In. Baik, aku nanti berusaha sebisanya mendapatkan kembali Nchi Leng Xiong meskipun apapun yang akan terjadi atas diriku yang tidak berguna. Loh Yantit, kau jangan salah paham, berkata Kie Giok Tong yang pandai melihat gelagat. Apa yang aku barusan bilang, bukannya menyesalkan kau. Hanya kami dari Su Yang Ting Kouhou mau minta bantuanmu. Habis, kalau tidak minta bantuan Hyantit yang berkepandaian tinggi, sama siapa kita dapat minta bantuan lagi. Lo In tidak mau debat, ia hanya anggukan kepalanya. Kapan ia melihat ke sekitarnya, ia tidak nampak Kim Wan Tauto lalu ia menanya pada cuan rumah. Paman Teng, kemana perginya To Ako? Entah dia pergi kemana, hanya dia ada menitipkan surat ini untuk Hyantit. Sahut Teng Hau Seraya keluarkan sebuah sampul dari kantongnya dan diberikan pada Lo In. Ketika Lo In sobek sampul dan baka surat Kim Wan Tauto, hanya pendek saja bunyinya. Anak In, To Ako tidak berguna. Mengikuti anak In hanya membuat berabeh saja sampai di sini saja, kita berpisahan. To Ako akan berusaha mencari anak Hyang, semoga To Ako berhasil. Harap anak In bisa jaga diri dalam perjalanan. Kim Wan Tauto. Benar-benar pusing kepalanya Lo In urusan yang satu belum beres, muncul lagi yang lain. Lo In menduga perginya Kim Wan Tauto lantaran tidak begitu cocok dengan tabiatnya Yang Lian, tidak seperti terhadap Bwe E Hyang. Memang tabiatnya dua gadis ini sangat jauh bedanya seperti langit dan bumi. Kalau Yang Lian berandalan dan tidak begitu memandang pada orang yang lebih tuaan, sebaliknya dengan Bwe E Hyang yang halus tutur katanya dan bisa menyesuaikan diri hingga orang menaruh simpati bergaul dengannya. Mungkin disebabkan usianya Bwe E Hyang ada lebih tua dan lebih matang. Tapi bagaimanapun, Bwe E Hyang memang seorang gadis yang terdidik, terpelajar, dan arahnya bergaul ada sangat simpatik, hingga orang suka kepadanya. Sampai pada waktu malam, baru Nyonya Teng kelihatan reda sedihnya ia panggil Lo In dan Eng Lian berkumpul, juga Teng Hau ada hadir. Anak Lian, kata Nyonya Teng. Aku panggil kau berkumpul ada satu hal yang ingin ku sampaikan padamu soal apa, kau tahu. Mana aku tahu, Bibi belum omong, sahut Eng Lian ketawa. Nyonya Teng tersenyum lirih. Sebenarnya yang aku ingin ceritakan padamu, anak Syong turut serta mendengarkan adat terlebih baik. Tapi dia tidak ada, tidak apalah ku ceritakan padamu. Urusan apa itu, Bibi Teng tanya Eng Lian. Urusan hubungan kita bersama, sahut Nyonya Teng. Tersenyum. Eng Lian mendesak supaya Nyonya Teng lekas bercerita. Lantas Nyonya Teng mengisahkan satu kejadian yang cukup menarik untuk dituturkan di sini itu kejadian kira-kira 18 tahun yang lalu. Di suatu dusun yang bernama Cheng Hyang, kira-kira 200 li di sebelah barat dari Suyang Tin, masa itu ada hidup seorang gadis bersama kakeknya, si kakek bernama Tan Giyok Xiong dan si gadis namanya Li Gin Hoa. Hidupnya Gin Hoa sangat tertekan oleh kakeknya yang bengis. Tidak diperbolehkan ia berpakaian rapih dan merawat. Dirinya hingga kecantikannya mengumpat di balik wajahnya yang kotor dan pakaian yang kumal. Biasanya seorang kakek sangat memanjakan cucunya dan kepingin cucunya lekas-lekas lalu, tapi Giyok Xiong sebaliknya, ia menekan kemerdekaan cucunya seakan-akan seng cucu tidak boleh kawin dan sampai mati terus merawat dirinya. Entahlah, dalam dunia yang lebar ini ada macam kakek yang begituan. Untunglah Gin Hoa bukannya gadis yang suka dimanja, ia dapat menyesuaikan dirinya terhadap kakeknya yang bengis. Cuma saja, parasnya yang kotor dan pakaiannya yang kumal membuat Gin Hoa sampai usia lewat 20 tahun belum ada yang naksir. Pada suatu hari, ketika ia habis mencuci pakaian di kali yang letaknya agak jauh juga dari rumahnya, ia turun mandi di kali dengan hanya bagian bawahnya saja yang tertutup sedang bagian atas tubuhnya telanjang. Tampak tubuhnya yang halus putih mempesonakan pada yang melihatnya, ia ada bersama dua orang temannya mencuci di kali itu. Terdengar satu di antara temannya itu berkata kepadanya, Enci Gin, tubuhmu begini halus putih macam sutera, kenapa wajahmu kotor amat? Ya, Enci Gin. Bersihkan sekali, aku ingin lihat kecantikan aslimu menimpali temannya yang lain. Gin Hoa hanya tersenyum sambil mandi terus. Kakakmu terlalu kejam, menekan Enci sampai begini. Rupanya kakek Enci Gin tidak senang melihat wanita cantik. Dengan romanmu yang sembarangan, mana dapat pasaran? Aku sendiri yang jelek, sudah tiga tahun laku. Hihi, bisa saja Enci Sun jangan gitu dong. Emang, kalau Enci Gin unjukkan kecantikan aslinya, tiga tahun yang lalu sudah tentu disambar orang. Tidak seperti sekarang, sudah masuk 23 tahun masih belum punya pacar satu juga. Emangnya kalau berpacaran mesti punya dua-tiga pacar tentu, kalau yang ini lolos, yang itu, kalau yang itu gagal. Ada yang ini. Hihi, Enci Sun bisa saja mari kita pulang, kita kan sudah selesai. Baru aku mau ajaki kau pulang biar kita tinggal Enci Gin sendirian merendam dirinya lama-lama. Biar daki-dakimu pada rontok hihihi. Demikian tiga orang itu mengocok Gin Hoa yang sedang merendam diri dalam kali yang jernih. Hei, kalian tega amat meninggalkan aku sendirian teriak Gin Hoa, ketika melihat dua kawannya sehabis mengocok dirinya, Gin Hoa, pada meninggalkan pegergi. Tapi teriakannya tidak dihiraukan, malah mereka ngikik ketawa sambil jalan terus meninggalkan Gin Hoa yang masih mandi. Biar mereka pergi, aku boleh merendam badan lama-lamaan, kata Gin Hoa ketawa. Tiba-tiba ia mendengar suara seruling menggema di bawah seng bayu. Lebih enak lagi aku merendam diri diiringi seruling, kata si gadis sambil gosoki tubuhnya yang putih halus, cuma herannya mukanya sendiri ia tak ambil pusing. Malah ketika tangannya kesalahan waktu mau menggosok pipinya, dia menggumam. Hei, di sini kakek tidak mau lucu lagaknya si gadis. Ia dengar suara seruling makin lama makin dekat, akan kemudian lenyap tak terdengar pula. Kesal mendengar lenyapnya suara seruling Gin Hoa menggerut tuh. Siapa sih yang meniup seruling? Lagi enak-enak nonamu mendengarkan, lantas dihentikan. Gin Hoa berkata seraya naik ke darat. Tapi alangkah. Kagetnya nampak pakaiannya tidak ada di tempatnya tadi. Celaka pikirnya. Aku dalam keadaan telanjang begini, dari mana aku dapat penutup tubuhku? Kurang ajar, siapa sih yang begitu jail? Akanku gasak dia kalau aku ketemukan orang jail itu. Tubuh yang berdiri dalam pakaian EHM tentu saja. Bikin pria yang lihat bisa jatuh lemas mendadak tapi Gin Hoa. Tidak memikir ke situ, pikirnya di tempat itu jarang atau belum pernah ia lihat kaum pria yang lalu lalang. Dalam kebingungan mencari penutup badan, ia ingat akan cuciannya tadi maka ia buka bakul cuciannya dan mengambil pakaiannya yang basah dan dipakainya seketika itu sedang mulutnya mengerut tuh. Tidak salah, tentu si Sun dan si Sin tadi yang main gila menggodai orang terlalu kelewatan. Masa pakaian orang dibawa pergi diam-diam. Baik, kalau ku ketemu mereka, akan ku maki habis-habisan. Dengan mengenakan pakaian yang barusan dicuci, entengan juga bobot bakul yang dikempit di pinggangnya, ia pulang dengan perasaan mendongkol pada dua temannya yang ia anggap menggodainya keterlaluan. Belum merapa tindak ia berjalan, ia nampak di sebelah depan ada sepotong kain yang terpanjang di pokoknya pohon. Kapan ia dekati, alangkah terkejutnya, sebab itu adalah baju dan celananya yang hilang. Cepat ia menjamret, kiranya pakaian itu terpanjang pada sebatang seruling yang nancap pada pokoknya pohon. Ia coba cabut seruling itu tapi sampai berkutatan, ia tak dapat mencabutnya hingga ia uring-uringan. Katanya, orang yang punya seruling, kenapa kau jelamat sama nonamu? Awas kalau sampai jumpa dengan nonamu, akan ku hajar batang hidungmu yang kaya. Ser. Tanda petik. Ia terperanjat ketika sekonyong-konyong menempel ke mulutnya yang sedang nyerocos hingga terputus. Kata-katanya, ia coba mengelak, percuma, malah hidung tadi makin melengket di mulutnya dan tubuhnya dipeluk perang rat-rat hingga rasanya ngap. Ketika ia sadar, siapa orang yang berlaku kurang ajar itu, bukannya Dinho Amarah malah dari menyerontak keras ia jadi jinek dan kasihkan bibirnya dicium lama-lama. Koko, kau bikin aku rasanya ngap kata Dinho A setelah terlepas dari pelukan orang sambil tundukan kepala. Adik Gin, kalau tidak dengan care begini, selalu kau mau lari saja dari aku, sahut orang itu dengan suara halus dan ramah. Di balik wajahnya yang kotor, matanya melirik tajam pada orang itu yang juga telah tergetar hatinya. Dengan tiba-tiba ia lantas sulur tangannya hendak memeluk lagi. Jangan, koko kata si gadis raya mundur satu tinda adik Gin, lama aku mimpikankah sayang selalu kau menjauhkan diri saja dari aku. Barusan aku sudah saksikan. Keindahan tubuhmu, membikin aku hampir jatuh dari pohon, sudah lama ku tahu kau umpatkan kecantikanmu di balik wajahmu yang kotor. Tapi untuk menyaksikan tubuhmu yang menggiurkan tadi, belum pernah aku mengimpi. Tanda petik. Koko, memotong si gadis, seraya tundukan kepala. Malu rupanya ia tubuhnya yang indah ditonton orang di depannya. Kau bikin aku penasaran atas kelakuanmu. Aku gauntaili, tak bakal bikin kau penasaran sekarang juga aku akan pergi pada kakekmu untuk melamar dirimu. Dikasih atau tidak aku akan memaksanya. Gau taili adalah pemuda umur 30-an, wajahnya cakap dan tampan. Entah dari mana datangnya dia sebab dalam dusun cenghian itu ia tinggal belum berapa lama. Ia sering-sering perhatikan Gin Hoa kalau pergi cuci dikali bersama-sama temannya. Teman-teman Gin Hoa sering ketemu si pemuda dalam perjalanan mencuci kekali, mengira bahwa Gau taili naksir pada dirinya, sudah unjuk kegenitannya kepada si muka tampan. Tapi Gau taili tidak meladeni mereka, hanya matanya berpusat kepada Gin Hoa. Dari gerak-gerik dan lirikan Gin Hoa yang tajam, taili mengerti bahwa perhatiannya pada si nona mendapat sambutan, ia sudah berusaha mendekati, tapi selalu si nona menjauhkan diri. Malah kalau pergi cuci dikali tanpa ada yang temani, Gin Hoa tidak mau pergi. Taili tahu bahwa si nona bukan tidak mau melayani, ia hanya takut pada kakeknya yang bengis dan mengekang dirinya. Setelah berkali-kali untuk mendekati si gadis berwajah kotor tidak berhasil, akhirnya ia ambil jalan dekat seperti yang dilukiskan di atas. Mendengar kata-kata si pemuda yang hendak melamar dirinya dan akan memaksanya kalau si kakek tetap bertahan, Gin Hoa jadi kaget, ia berkata, Jangan, jangan. Kakek adanya luar biasa. Kalau dia marah, aku yang jadi korban nanti. Taili mau percaya akan keterangan si nona. Pemuda itu sudah mencari keterangan halnya si kakek memang adanya luar biasa. Ada beberapa tetangganya diminta perantaranya untuk melamarkan Gin Hoa, tidak ada yang berani. Malah menasehatkan Taili untuk jangan dekati si nona, lebih baik cari yang lain saja. Malah pernah ada kejadian, si nona dipukulisi kakek karena ada orang yang meminang si gadis untuk dijadikan istrinya yang sah. Orang yang melamar itu kedudukannya dalam dusun itu boleh juga sengaja ia mencari wanita yang romannya tidak berapa cantik, asal boleh dipakai pendaringan, dimaksudkan yang setia dan sabar untuk merawat dua anaknya yang masih kecil, belum lama ditinggal mati oleh ibunya. Lantaran ini, maka segan orang berurusan dengan si kakek dalam hal cucunya itu. Gara-gara si kakek yang adatnya aneh, bisa-bisa Gin Hoa jadi perawan tua. Tadinya Taili sudah dekat dan mau datangi si kakek untuk minta dirinya Gin Hoa. Mendengar kata-kata Gin Hoa yang separuh meratap, ia menjadi kasihan pada si nona dan urungkan niatnya tapi, ia mencintai Gin Hoa Kera bagaimana ia dapatkan si gadis? Inilah ha yang membuat kepalanya pusing. Sejak dari mulutnya kena ditempel hidung Taili, si nona jadi berpikiran. Orang demikian tampan, mau sama dirinya yang berwajah kotor menjijikan, sungguh ia tidak habis mengerti, ia tidak sadar kalau Taili sudah tahu bahwa di balik wajah yang kotor itu ada mengumpat kecantikan yang bercahaya. Sejak itulah Taili dan Gin Hoa makin rapat hubungannya di luar taunya seng kakek yang bengis, sering mereka bikin pertemuan rahasia di tempat-tempat yang sunyi. Hari lewat hari, Giyok Siong, si kakek, lihat badannya seng cucu berubah sering tiduran siang, biasanya tidak pernah dilakukan Gin Hoa, malah terkadang tampaknya si nona sangat lesu, tidak bersemangat untuk mengerjakan apa-apa. Giyok Siong menjadi heran. Dari heran ia menjadi curiga ketika nampak perutnya seng cucu seperti melembung. Pada suatu malam tampak kromanya Giyok Siong sangat tegang, kadang-kadang beringas. Entah kenapa si kakek mendadak berubah demikian menakutkan, sebentar lagi ia masuk ke dapur, di mana ia ambil golok, piranti membelah kayu. Ketika melihat golok itu puntul, lalu ia dekati batu asahan, di mana ia mengasah golok itu sampai tajam benar. Kalau orang yang melihat tingkah lakunya si kakek malam-malam mengasah golok, tentu orang akan menanya, apa-apa anda yang mengasah golok malam-malam? Memangnya tidak ada waktu siang untuk membuat golok tajam? Sebentar lagi, setelah melihat golok sudah tajam, Giyok Siong tampak pentil-pentil bagian tajamnya, ia ketawa, tidak sampai terbahak-bahak, seakan-akan takut ada orang dengar. Dengan golok itu ia masuk lagi ke dalam, ia duduk pada sebuah dipan, piranti tidurnya. Gin Hoa, Gin Hoa kemari sebentar tiba-tiba si kakek teriaki cucunya yang belum lama masuk kamarnya untuk tidur. Gin Hoa yang memang belum pulas, kaget mendengar panggilan Seng Kakek. Cepat ia turun dari pembaringan, keluar menghampir kakeknya yang tengah duduk di tepi pembaringannya. Ye A Ye A, kakek, ada perintah apa kau memanggil aku tanyanya? Gin Hoa, bukan tidak ada alasannya aku memanggil kau, Ye A Ye A mau suruh apa? Katakanlah, aku lantas akan mengerjakannya. Hehehe, cucuku yang manis, si kakek ketawa asem. Gin Hoa tidak enak hatinya melihat gerak Giyok Seng Kakek yang aneh. Aku mau tanya kau, harus kau mengaku terus terang, berkata Giyok Siong. Aku memangnya kenapa, Ye A Ye A tanya si gadis ketakutan. Kau sudah berhubungan dengan siapa? Lekas mengaku tidak, aku selalu merawati Ye A Ye A, tidak berhubungan. Dengan siapa juga? Bagus kata Giyok Siong seraya bangkit mendekati cucunya yang tengah gemetaran. We E K tiba-tiba terdengar suara robeknya kain. Kiranya pakaian bagian perutnya Gin Hoa kena dijamret oleh si kakek. Hahaha, tidak ada hubungan ini apa si kakek kata sambil menunjuk pada perutnya Gin Hoa yang sudah mulai mengembung. Tersipu-sipu Gin Hoa coba menutupi perutnya yang telanjang, sambil menangis, ia putar tubuhnya lari ke kamar dengan maksud mau tukaran. Tapi satu tendangan dari Giyok Siong bikin Gin Hoa jatuh melosok kembali terdengar suara wek-wek. Satu beberapa kali pakaian Gin Hoa yang sudah robek bertambah robek lagi di sana-sini hingga si nona separuh telanjang. He he, bagus ya berani kelabui ayamu kata Giyok Siong seraya mengambil golok dari dekat bantal tidurnya. Kau lihat ini apa berkata Giyok Siong seraya acungkan goloknya. Gin Hoa tengah merangkak-rangkaka bangun sambil menangis, ia singkap rambutnya yang terurai ke mukanya untuk melihat barang apa yang si kakek suruh lihat, ia menjerit nampak Giyok Siong memegang golok tajam. Ye-a-ye-a, kau mau apakan aku uh, uh, uh. Iya. Menangis keras. Aku mau belah, keluarkan anak haram dari perutmu sahut Giyok Siong bengis. Mendengar perkataan si kakek sekali menjerit lantas Gin Hoa pingsan. Bagus kata Giyok Siong ketika melihat cucunya pingsan. Aku tak usah menelikung tanganmu lagi untuk mengeluarkan anak haram dari perutmu ia berkata sambil mendekati Gin Hoa yang menggeletak separuh telung kupsi. Kakek kelihatan cucunya jadi rebah terlentang hingga tergetar juga hatinya si tua tampak tubuhnya Gin Hoa separuh tertub. Perutnya yang melembung dibungkus oleh kulit yang putih halus, membikin Giyok Siong jongkok termangu-mangu. Kurang ajar, tiba-tiba ia mengerut tuh. Siapa manusianya yang berani ganggu cucuku? Betul-betul dia berani main-main dengan kumis. Nyata si kakek sudah ambil keputusan tetap untuk mengeluarkan bayi dari dalam perutnya Gin Hoa, melihat ia sudah menyobek lagi pakaian si nonas sehingga sekarang tampak jelas perutnya Gin Hoa yang sedang mengandung. Kasihan Gin Hoa akan menjadi korban kekejaman kakeknya sendiri. Isi perutnya akan dikeluarkan dengan paksa Gin Hoa matanya masih terus tertutup ketika golok dapur yang sudah diasah tajam mulai menyentuh pusarnya. Rupanya si kakek hendak mulai membelah perut cucunya dari situ. Terang huara golok terbentur benda keras, berbareng goloknya Giyok Siong juga sudah terlempar di luar kemaunnya si kakek. Kiranya benda yang membentur golok si kakek adalah sebuah batu yang sebesar jempol tangan, yang jatuh persis di atas perutnya Gin Hoa bukan main kagetnya Giyok Siong cepat ia bangun berdiri dan membentak. Bangsat, kau berani main gila pada orang syitan. Lekas unjukkan cecongormu. Aku ada di sini terdengar orang menyahut dari belakang. Cepat cilik, Siong memutar tubuh. Kiranya dia seorang muda dari usia tiga puluhan yang menyahut bentakan tadi wajahnya tampan, tinggi kurus, tengah berseri-seri ke arahnya sambil menjurah hormat. Si kakek bukannya senang melihat pemuda sopan dan berwajah tampan, sebaliknya ia sangat gusar. Bentaknya. Anak sialan, tentu kau yang bikin cucuku jadi melembung perutnya. Hektometer, bagus, bagus. Meskipun ia sangat gusar dan memakai si pemuda yang tiada lain adalah gaung Taili adanya, tidak berani ia sembarang bergerak melihat si pemuda dengan sebuah batu sudah bikin golok terlempar dari cekalannya. Mohon maaf pada kakek kata Taili. Urusan adik Gin, aku yang tanggung jawab. Aku tidak akan sia-siakannya. Hektometer, bagus-bagus, kata si kakek sambil langguk-anggukan kepalanya. Adat kakek ada luar biasa. Maka terpaksa aku ambil jalan seperti yang sekarang kakek sudah tahu untuk aku dapatkan dirinya adik Gin. Hektometer bagus, bagus. Selanjutnya, adik Gin akan menjadi istriku. Hektometer bagus, bagus. Apa yang bagus tanya Taili yang jengkel bicaranya hanya dijawab dengan bagus, bagus saja. Memang bagus, kau sudah bikin melembung perut cucuku tanpa permisi dulu dari aku. Apa perbuatanmu itu aku harus bilang jelek? Taili melengak mendengar jawaban si kakek seperti sinting. Ia melirik pada Gin Hoa yang tengah telentang tidak ingat orang dengan badan hampir kehilangan tutupnya sama sekali. Hatinya sangat kasihan, cepat ia jongkok, kemudian memondong si nona. Hei, kau mau bawa kemana cucuku Giyok Siong tiba-tiba menanya. Aku mau rebahkan dia di atas pembaringan dan menolongnya. Sahut Taili seraya terus bertindak menghampiri depan si kakek. Hei, itu tempat tidurku, tak boleh ditaruh di situ, kotor kata Giyok Siong. Taili tidak meladani si kakek sambil mendengus ia bawa si nona ke dalam kamarnya, di mana ia rebahkan dan menutupi badan Gin Hoa yang telanjang. Ia segera mulai mengurutur-turat-turat dari jalan darah yang ia tahu untuk membuat Gin Hoa tersadar. Lama juga ia berusaha menyadarkan si gadis. Hei, kau lama-lama dalam kamar lagi apa-apaan kedengaran suara si kakek dari sebelah luar. Taili melengak jadi melengak keheranan ia jadi geli ketawa sendiri menyaksikan tindak tanduk si kakek pikirnya. Orang sedang repot menolong Gin Hoa, bukannya bantu menolongi, ini malah menanya yang bukan-bukan. Benar-benar orang tua itu sudah sinting atau linglung. Taili tidak meladani si kakek terus ia berusaha menolong Gin Hoa. Sudah tanpa permisi bikin perut cucuku kembung, sekarang lama-lama di dalam kamar cucuku. Betul-betul kau bikin si kakek jadi penasaran kedengaran Giyok Xiong kembali mengucapkan kata-kata yang melantur. Sebentar lagi tampak Gin Hoa Xiongman. Koko, kau juga datang tanya si gadis lemah adik Gin. Aku datang untuk melindungi kau, sahut si. Pemuda, ketawa. Memangnya aku kenapa tanya si gadis, seperti mengigau. Adik Gin, anak kita mau dikeluarkan dari perutmu oleh kakekmu. Koko menjerit Gin Hoa sambil bangun dan menubruk Taili yang duduk di tepi pembaringan. Aku takut, aku takut. Katanya dalam pelukan si. Pemuda. Gin Hoa lupa akan pakaian yang sudah koyak-koyak. Adik Gin, tenang, tenang menghibur Taili seraya membelai-belai rambutnya si gadis yang hitam jengat bagus. Hei, lagi apa-apaan si kakek berkata sambil tongolkan kepalanya dari balik muiliye, teraih pintu, sebab kamarnya Gin Hoa tidak berpintu. Gin Hoa kaget ia dorong Taili dan masuk lagi ke dalam selimut. Kini ia sadar bahwa dirinya hanya berpakaian separuh. Koko, itu kakek datang mau membelah perutku. Tanda petik. Meratap Gin Hoa dari dalam selimut, ia sudah menutup seluruh badannya dengan selimut saking ketakutan. Taili tidak menjawab, sebaliknya ia bangkit dan berjalan keluar di mana Giyok Xiong sudah duduk menantinya di ruang tengah, seraya tangannya memegang golok yang tadi mau dipakai membelah perut cucunya. Taili tidak gentar si kakek memegang golok. Ia jalan menghampiri dan duduk di depannya. Ia berkata, urusan sudah jadi begini, kau sekarang mau apa? Urusan tidak jadi begini kalau tidak gara-garamu tanpa permisi melembungkan perut cucuku, sahut Giyok Xiong dengan macu bersinar rasa penasaran. Taili anggap orang tua ini benar-benar sinting. Masa saban-saban menyebut kehamilan cucunya tanpa permisi. Kalau tidak sinting, orang ini tentu kakek cabul. Dalam jengkelnya Taili berkata kasar, katanya. Ya sudah, aku tanpa permisi melembungkan perut cucumu. Kau mau apa? Heheh, kau mau ngaku juga kesalahanmu, ya Giyok Xiong ketawa aneh. Aku gaung Taili, berani berbuat tentu berani tanggung jawab. Tanggung jawab apa mendengu si kakek matanya melotot. Aku tanggung jawab buat kehidupannya adik Gin. Aku tidak nanti sia-siakan dan akan menjadikan istri yang tersayang. Hahaha Giyok Xiong tertawa terbahak-bahak kau lihat ini. Taili lihat cilik, Xiong acungkan goloknya sebelum ia bicara. Cilik, Xiong sudah mendahulu, akutan. Tanda petik. Titik. Giyok Xiong terdengar orang menyambung dari sebelah luar. Lalu disusul dengan tertawa yang terbahak-bahak, si kakek dengan mendadak saja agak bergidik badannya. Taili heran, dengan mendadak sontak setelah mendengar tertawanya orang di luar rumah si kakek bergidik sampai badannya gemetaran. Entah siapa orang yang datang itu. Berak tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Tampak berjalan masuk seorang pria bermuka persegi dan gemuk badannya. Dari muka dan perawakannya, Taili heran, tidak ada yang harus ditakuti kenapa si kakek bolehnya bergidik sampai gemetaran badannya. Orang itu tidak memandang pada Taili yang ada di situ, hanya langsung berkata kepada Giyok Xiong. Kakek Sinting, tidak nyana kau mengumpat di sini tujuh tahun sudah aku mencari-cari kau. Mana cucu perempuanmu? Lekas keluarkan. Si kakek tidak menyahut, hanya matanya saja memandang pada orang gemuk itu dengan romen agak pucat, seakan-akan melihat setan. Aku ciuk wigou toa, si setan arak, belum pernah mengampuni anak buahnya yang berhianat tapi untukmu, aku bisa kasih kelonggaran, asal cucu perempuanmu lekas kasih keluar. Di mana dia, lekas hahaha, sekarang kau tak punya alasan untuk mengatakan cucumu masih di bawah umur. Gin Hoa di kamar mendengar suara Gou Toa juga ketakutan, ia tutup rapat-rapat semua badannya dengan selimut, takut orang itu nanti masuk ke dalam kamarnya dan melihat dirinya. Diam-diam ia jengkel, kemana sih perginya Taili, tidak kedengaran suaranya. Ia barusan saja tukaran pakaiannya yang koyak-koyak dan mau memanggil Taili masuk untuk menasehati supaya si anak muda jangan kasar-kasar bercakap dengan yayanya, tapi niatannya urung karena ia mendengar suara yang ia kenali betul. Patung, kau diam saja bentak Gou Toa, si setan arak. Untung Giyok Xiong sudah menguasai keadaan maka ketika dibentak demikian, bukan makin menggigil ketakutan malah tiba-tiba ia ketawa dan tampangnya berubah tidak ketakutan lagi seakan-akan dalam benaknya sudah mendapat pemecahan untuk menghadapi Gou Toa. Bukan Taili saja yang heran, juga Gou Toa jadi melengak sejenak nampak si kakek tidak bergemetaran mendengar bentakannya yang nyaring. Orang si Gou, kau sudah terlambat datang, sahut Giyok Xiong ketawa. Apanya yang terlambat datang tanya Gou Toa heran. Cucuku sudah melembung. Hahaha. Tanda petik. Apanya yang melembung sudah tentu perutnya, hahaha. Gou Toa memang pandang Giyok Xiong ada satu kakek yang sinting, ucap katanya suka melantur ketika si kakek masih menjadi anak buahnya. Tapi mendengar kata-kata melembung perut cucu perempuannya si kakek mau tak mau ia menjadi terkejut dan memandang ke arahnya si kakek dengan muka bengis. Jadi, cucu perempuanmu sudah punya suami ia menanya, cemas hatinya. Punya suami si belum, cuma dia sudah melembung, sahut si kakek hahaha. Siapa yang bikin dia melembung bertanya Gou Toa sangat gusar. Giyok Xiong tidak menjawab, hanya matanya saja melirik pada tai li yang enak-enakan mendengari orang bertanya jawab. Berak perang-perang-perang. Tanda petik. Itulah suara meja terbalik di atas mana ada ditaruh piring mangkok, tempat teh dan lain-lain hingga ramai kedengarannya. Meja itu terbalik ditendang sekerasnya oleh Gou Toa, yang seketika itu meluap pemarahnya kepada tai li si setan arak penasaran, bakal miliknya didahului oleh si pemuda yang tak dikenal dan juga tidak dipandang mati olehnya. Cilik, Xiong kembali gemetaran nampak si setan arak mulai umbar amarahnya. Tapi tai li tinggal tenang-tenang saja dan memandang pada Gou Toa dengan tersenyum sinis. Tampaknya ia tidak gentar kepada si setan arak si kakek tidak menjawab, hanya matanya kedap-kedip pada tai li. Lekas katakan kembali si setan arak membentak. Giyok Xiong dengan muka ketakutan, melihat ke kamar Jin Hoa yang tidak berpintu. Hahaha si setan arak tertawa keras, tubuhnya berbareng melompat ke pintu kamar. Dan ia akan menerobos masuk kalau tidak tertahan oleh suara halus dari dalam kamar. Jangan! Jangan masuk aku lagi tukar pakaian, segera aku keluar. Hehehe, nona manis, kau masih kenali juga pada Gou Toa ya kata Gou Toa ketawa. Aku tahu Gou Toa ya yang datang, tunggu sebentar sahut Jin Hoa, empuk suaranya. Si setan arak yang merangkap juga jabatan setan perempuan, tampak berseri-seri kegirangan, menunggu keluarnya si elok dari kamarnya. Tai li sudah muak melihat lagaknya Gou Toa. Tadi ketika si setan arak mau menerobos ke kamarnya Seng Kekasih, ia sudah mau menghadang tapi urum ketika mendengar suara Jin Hoa yang dapat menyetop kelakuan si setan arak yang kasar. Ia masih mau lihat, apa yang Jin Hoa bisa bikin untuk menghadapi Gou Toa juga ia masih samar-samar untuk mengetahui duduknya urusan. Maka ia tidak mau turun tangan dulu. Hanya yang sudah terang baginya adalah Giyok Siong, memang dia ada seorang kakek sinting. Bagaimana lantarannya Giyok Siong mengekang kemerdekaan cucunya, inilah yang ia kepingin tahu. Tidak lama Jin Hoa telah keluar dari kamar. Ia tertawa kepada Gou Toa, sebaliknya Gou Toa terbelalak matanya memandang kepada si Nona. Apakah si Gin dari tujuh tahun yang lalu? Siapa bilang bukan si Gin yang dulu? Waktu itu aku baru berumur lima belas, sudah tentu sekarang lain rupanya. Lain dulu lain sekarang, Gou Toa ya ahihihi. Gin Hoa ketawa. Tapi tidak membuat guncang hatinya si setan cilap perempuan, malah ia seram rupanya, matanya kedap-kedip seperti orang tolol. Tadinya Gou Toa mengira dari dalam kamar akan keluar satu gadis yang cantik jelita dengan senyuman yang memikat dan lagak lagunya yang jenaka, tidak taunya di depannya. Sekarang berdiri satu wanita yang mukanya buruk bagaikan restan penyakit cacar. Matanya belekan, ktaimetu di sana-sini, pakaiannya kumal seperti yang sudah tahunan lantaran tidak dicuci-cuci, mulutnya juga seperti mengok ke kiri seketika berbayang di depan Gou Toa. Men cantik jelita Gin Hoa pada usianya yang mulai mangkat dewasa. Luwes dan cekatan, omongannya serba jenaka penghibur Lara. Tapi sekarang kenapa jadi begini? Dalam usia dewasa Gin Hoa semestinya lebih cantik dan mempesonakan. Ini malah lebih buruk dari wanita yang disebut jelek. Tak dapat Gou Toa memecahkan persoalan itu sebab buktinya memang si nona berwajah buruk menyeramkan. Kalau benar si Gin, kenapa wajahmu berubah seburuk ini? Tanda tanya si setan arak menanya perlahan, seperti cemas hatinya. Kalau dulu wajahku cantik dan sekarang buruk, itu perubahan yang wajar. Sahut Gin Hoa, melirik pada Gou Toa seraya tersenyum, Gou Toa men muak melihat lirikan dan senyuman Gin Hoa. Kenapa? Gou Toa lihat lirikan Gin Hoa bukan memikat tapi seperti berjatuhan tai matanya, senyumannya menyeramkan sebab mulutnya yang mengok seperti lebih mengok lagi. Tapi betul seperti katanya cilik, si Yong, cucunya sudah melembung perutnya. Mungkin si nona sudah mengandung 7-8 bulan. Dalam keadaan mengandung, tubuhnya Gin Hoa berubah makin menggiurkan sebenarnya. Tapi si setan arak tidak melihat itu, hanya yang dibuat pikiran wajah si nona yang buruk. Dari merasa cemas dan heran, ia menjadi marah. Kau bilang perubahan yang wajar, apa artinya itu? Lekas katakan. Setelah tersenyum yang memuakan Gou Toa, si nona menjawab. Aku diserang penyakit cacar, makanya wajahku jadi berubah begini kapan Gou Toa ya pulang. Jangan lupa ajak aku, ya. Ajak kau pulang kata si setan arak dengan sinis. Ya, sejak aku pulang ke rumahmu. Siapa yang mau bawa orang macam kau? Dari jauh kau cari aku, kenapa sekarang berubah pikiranmu? Siapa yang cari kau, budak buruk lo, kenapa kau jadi memaki si Gin? Memaki maisah bagus, sebagai ganti tendangan Gou Toa ya. Ajak dong, kan kau mencari aku Gin Hoa dengan berani mendekati si setan arak dan hendak mencekal tangan orang dengan tangannya yang kotor. Kurang ajar kau berani kakinya pun melayang. Hendak menendang Gin Hoa. Tendangan itu berat ratusan kati, tambahan mengarah perut. Kalau saja mengenai sasarannya terang perutnya Gin Hoa akan berantakan dan bayi di dalamnya mati seketika. Hal. Mana membuat Gin Hoa sangat kaget, sebab perbuatan si setan arak ada di luar perhitungan, ia sudah pejamkan matanya untuk terima binasa. Beluk terdengar suara tubuh yang jatuh. Gin Hoa terkejut, cepat dia membuka matanya. Kiranya suara beluk satu tadi adalah suara tubuhnya Gou Toa yang berat, jatuh melosoh di lantai dan sedang merangkak bangun. Di dekatnya kelihatan Tai Li berdiri sambil senyum-senyum. Apakah yang sudah terjadi? Gin Hoa tak usah putar otak untuk mencari tahu, karena lantas terdengar bentakan Gou Toa kepada Gou Tai Li. Binatang hektometer bagus, bagus, bagus. Tanda petik. Apa yang bagus tanya Gou Tai Li keheranan? Bagus perbuatanmu bikin bunting anak orang tanpa. Dinikah sahut Gou Toa. Itu ada urusan pribadiku, ada sangkut apa dengan kasangkutan apa. Hektometer kau tidak tahu Gin Hoa kepunyaanku. Tanda tanya. Kalau kepunyaanmu, kempah kau tidak mau bawa kau. Malah ini menendang kayak kuda kelaparan menyelah Gin Hoa dengan berani. Gou Toa melengak ia tidak menduga Gin Hoa berani mengejek demikian. Kau kira wajahmu kebagusan untuk dibawa oleh Gou Toa ya bentaknya. Hihi, orang sinting, kata Gin Hoa. Kakeku kau katakan sinting, tidak tahunya kau lebih sinting lagi. Tanda petik. Kau berani mengancam Gou Toa, tangannya. Diulur hendak memukul. Nah, pukulah menantang Gin Hoa dengan lucu sebab ia berkata sambil sodorkan perutnya yang barusan mau ditendang si setan arak. Bukan main gusarnya Gou Toa. Budak hina, kau menantang katanya nyaring, kepalanya juga sudah lantas melayang hendak menghantam dadanya si nona. Sayang, sebelum tinju sampai pada sasarannya, di tengah jalan sudah dipegang oleh Gou Tai Li. Ini entah bagaimana Tai Li, bergerak rupanya ia pandai kun tau, tau-tau tubuhnya si setan arak di sengkilit dan untuk kedua kalinya terdengar suara bluk, tampak Gou Toa melosoloso lagi di lantai. Dengan susah payah baru ia bisa bangun berdiri anak muda, siapa namamu tanyanya. Aku Gou Tai Li kalau masih penasaran, boleh lain kali cari aku sahutnya. Bagus, kali ini kau menang. Lain kali giliranku yang menang, kata Gou Toa. Ia berkata sambil kebas-kebas pakaiannya yang berdebu, barusan jatuh sampai dua kali. Kali ini aku menang, lain kali juga aku pasti tetap menang, Tai Li menyindir. Baiklah, kita sama-sama si Gou. Lain kali kita tetapkan si Gou yang mana yang unggul, kata Gou Toa seraya jalan ngeloyor ke pintu, akan kemudian ia menghilang dalam kegelapan seng malam. Tai Li tidak perdulikan Gou Toa yang ngeloyor pergi, sebaliknya ia menghampiri Gin Hoa yang sedang ketawa, mulutnya mengok dan wajahnya buruk. Ia berkata, adik Gin, kau pandai benar membuat wajahmu seburuk ini sambil menowel pipi orang hingga si nona nyikik tertawa. Koko, bagaimana kalau wajahku lebih buruk dari ini, tentu kau muak, tanya Gin Hoa. Lebih buruk lagi tidak berarti bagiku, sahut Tai Li tegas. Cintaku padamu sebesar gunung. Mang dapat digoyang. Oleh wajahmu yang buruk. Betul? Kenapa tidak betul? Tunggu sebentar, ya kata Gin Hoa seraya terus ngeloyor ke belakang. Lama juga si nona di belakang. Membuat Tai Li tidak sabaran. Ia lalu menyusul, baru saja ia mendekati pintu belakang, ia kesomplokan dengan seorang gadis yang luar biasa cantiknya hingga ia berdiri bengong. Kalau Tai Li tidak mengenali pakaiannya si gadis cantik jelita itu kemel menjijikan, pemuda itu tentu tidak mengenali kalau gadis yang berdiri di depannya sambil tersenyum memikat adalah Gin Hoa, seng kekasih. Adik Gin, kau. Tai Li berkata perlahan sambil menyergap si gadis dan segera si cantik jatuh dalam pelukannya. Koko, kau suka sama wajah seburuk ini bisik si gadis mesra. Adik Gin, aku sudah duga kau adalah satu bidadari, Tai Li balas berbisik. Kalau aku bidadari, habis kau apa aku bataranya? Ah, Koko, kau bisa saja. Mana ada batara segala. Adik Gin, kalau ada bidadari mesti ada bataranya. Kapan ada wanita mesti ada pria, bukan begitu? Koko, Gin Hoa seraya dongaki mukanya. Memandang paras Tai Li yang tampan. Pintar sekali kau ini. Gin Hoa melanjutkan sambil. Jari telunjuknya yang mungil ditempelkan pada bibirnya Tai Li. Adik Gin. Suara Tai Li agak gemetaran. Koko, Koko. Gin Hoa suaranya hanya sampai di situ. Sebab dua pasang bibir sudah melekat tak terpisahkan. Hangat dan aman si nona rasakan dalam pelukan seng kekasih. Mungkin hanya bayi yang ada dalam perut Gin Hoa yang menonton ayah dan ibunya bermain asmaraoh, tidak masih ada si kakek sinting yang menyaksikan adegan itu. Kiranya si kakek tidak sesinting seperti anggapan orang. Karena seketika melihat dua anak muda itu ada demikian besar cintanya satu sama lain, pikirannya yang gila-gilaan telah berubah ia tertawa terkekeh-kekeh sambil berkata, Bagus, bagus. Tanda petik. Terkejut sepasang muda-mudi yang tengah menikmati kebahagiaannya. Dua pasang bibir terpisahkan dan masing-masing dengan sendirinya melepaskan pelukannya. Dua pasang meta memandang ke arah si kakek yang terkekeh-kekeh ketawa. Bagus, apa maksudmu bilang bagus, kakek tanya Taili agak kasar. Bagus, kalian berdua setimpal betul buat jadi suami istri. Hahaha. Tanda petik. Gin Hoa dan Taili melengak mereka heran si kakek mengatakan demikian. Yeayaya, kau suka aku diambil istri oleh koko tanya Gin Hoa. Suka, suka, hahaha si kakek ketawa kegirangan. Taili dan Gin Hoa saling bertukar pandang seraya tersenyum. Apalah yang dikatakan Giyok Siong memang keluar dari hati yang tulus sebab selanjutnya si kakek tidak mengungkat-ungkat lagi soal perut melembung satu dari cucunya. Di samping senang bahwa cucunya mendapat jodoh yang setimpal, juga cilik, Siong ada menghargai kepandainya Taili yang dengan mudah dapat menyengkilit jatuh dua kali si setan arak dan ngeloyor dengan ketakutan. Taili selanjutnya tinggal bersama-sama dalam satu rumah. Dalam ngomong-ngomong, Taili ada menanyakan halnya si kakek kepada Gin Hoa. Akhirnya si kakek itu adaatnya memang ada sedikit sinting, bicaranya rada linglung. Tapi tidak sejahat sebagaimana orang duga. Tentang dirinya dikekang dalam soal bersolek dan berpakaian rapih, atas keinginannya si kakek karena ia takut cucunya diambil Gou Toa, seorang jagoan dari sebuah dusun yang jaraknya kira-kira goli dari tempat tinggalnya yang sekarang. Gou Toa banyak anak buahnya, termasuk kakeknya yang pada waktu itu tidak selinglung seperti sekarang. Gou Toa ada punya kepandayan membuat panah tangan, maka ia dipekerjakan sebagai anak buahnya oleh Gou Toa. Waktu itu, Gin Hoa usianya baru 15 tahun, nakal dan jenaka, sering berkunjung ke tempat kakeknya bekerja. Disitulah Gou Toa melihat Gou Toa yang sedang meningkat dewasa cantik parasnya, jenaka orangnya, lalu meminang pada Gou Toa. Gou Toa menduga Gou Toa dengan senang akan menerima lamarannya, cucunya dijadikan bininya yang keempat. Kenyataannya ia hanya dikasih janji bahwa soal. Lamarannya baru akan dipertimbangkan kalau Gin Hoa sudah berumur 20 tahun, sekarang masih terlalu kecil. Gou Toa sangat berpengaruh, ia mengancam si kakek katanya kalau mesti tunggu sampai Gin Hoa umur 20 tahun, ia keburu mampus, ia mendesak si kakek supaya dalam usia 17 L8 tahun, Gin Hoa sudah diserahkan kepadanya. Lantaran takut si kakek mu iakat akan menyerahkan Gin Hoa kalau sudah berumur L8 tahun. Tapi diam-diam Gou Toa sudah berdamai dengan cucunya untuk melarikan diri dari kekuasaannya Gou Toa yang jahat, ia tidak mau cucunya dikorbankan kepada seorang bandut seperti Gou Toa yang tidak kenyang punya tiga istri. Maka itu, Gin Hoa dengan kakeknya pindah dengan diam-diam ke kampung yang sekarang mereka tinggal, Giyok Syong suruh cucunya umpatkan kecantikannya di balik wajahnya yang kotor dan pakaian kumel, takut dikenali oleh Gou Toa, sedang si kakek sendiri tidak suka bertetangga atau bercampur dengan teman-teman sekampungnya. Giyok Syong terkenal galak dan kejam pada cucunya, malah ada yang melamar ditolak dan dimaki-maki, bukannya ia tidak mau lepas cucunya kawin, ia sebenarnya sayang pada cucunya dan mau cucunya dapatkan jodohnya yang setimpal. Gin Hoa juga salah sangka bahwa kakeknya benar-benar tidak kasih dirinya menikah, maka ketika Tahili mau majukan lamarannya sudah dicegah oleh si Nona. Ia tidak tahu kalau benar-benar Tahili datang melamar, belum tentu ditolak si kakek yang sedang mengharap jodohnya seng cucu yang setimpal. Mungkin si kakek akan memukul Gin Hoa ketika ia mengembalikan wajah buruknya ke wajah aslinya, kalau tidak ada Tahili yang cakap ganteng di sampingnya. Giyok Syong diam-diam merasa beruntung dengan perjodohan cucunya. Meskipun mereka menikah tanpa izin dahulu darinya. Ia percaya Tahili dapat melindungi istrinya, melihat kepandayan Tahili yang ia saksikan. Demikian, Tahili dan Gin Hoa mencicipkan kebahagiaannya bersama-sama Giyok Syong yang tidak begitu sinting lagi setelah melihat keberuntungan cucunya. Kegirangan memuncak tatkala Gin Hoa telah melahirkan anak kembar perempuan. Anak kembar itu mungil-mungil, hingga bukan saja Tahili dan Gin Hoa sebagai ayah ibunya yang menyayang mereka, juga si kakek Giyok Syong bukan main sayangnya. Tahili ada mempunyai teman Teng Hau, anak orang hartawan, dengan siapa ia bergaul rapat. Bukan jarang Teng Hau suka datang ke rumah Tahili hingga dengan Gin Hoa, tamunya tidak kikuk-kikuk lagi bergaul. Kalau datang ke rumah Tahili, mesti Teng Hau membawakan oleh-oleh untuk dua anak kembarnya yang Gin Hoa namakan Leng Syong dan Leng Sian. Dasar ibunya lincah jenaka, maka anak-anaknya juga menuruni. Kecil-kecil dalam usia hampir dua tahun, mereka sudah bisa mengirik urat ketawa ayah ibunya. Apalagi Leng Sian, selain mulut Nibawel, ia ada lebih jenaka dari adiknya Leng Syong. Teng Hau kelihatan sangat sayang pada dua anak kembar itu. Pada suatu hari kedukaan telah menimpa pada keluarga Teng Hau. Istrinya telah meninggal dunia lantaran sakit, ia meninggalkan dua anak laki-laki umur 5 dan 6 tahun. Dengan istrinya Teng Hau, Gin Hoa kenal baik hampir seperti saudara, gara-gara perkenalan yang akrab antara Teng Hau dan Tahili. Maka berhubung dengan kematiannya Teng Hau, Gin Hoa pergi bantu di rumahnya Teng Hau dengan membawa Leng Syong sedang Leng Sian ditinggalkan di rumah karena kelihatan Leng Sian lebih rapat pada Kong Chonya. Hulah malam yang gelap petang ketika Gin Hoa dan Leng Syong tidak ada di rumah. Pada waktu itu Leng Sian sudah tidur bersama Kong Chonya, sedang Tahili masih duduk membaca buku di pertengahan rumah tiba-tiba ia dibikin kaget mendengar pintu digedor dari sebelah luar, disusul dengan suara menantang. Hei, Gou Tahili lekas keluar sini untuk menentukan si orang Shigo yang mana yang unggul. Lantas saja Tahili menduga akan kedatangannya Gou Toa yang hendak menuntut balas, ia tadinya mengira urusan sudah habis saja sebab sudah hampir dua tahun tidak ada kabarnya ceritanya tentang Gou Toa. Mendadak sekarang si setan arak datang, sedikitnya ia tentu tidak bersendirian, makanya berani datang menantang. Sebenarnya ia tidak mau sembarangan keluar kalau tidak Gou Toa berteriak lagi menantang yang bukan-bukan, katanya. Gou Tahili, kalau tidak berani keluar, potong saja kepalamu untuk jadi wanita keluar kau bakal mati, tinggal di dalam juga kau bakal mampus sama saja. Didorong oleh kegusarannya yang luap seketika, Tahili sudah sambar sebatang golok dan membuka pintu keluar. Benar saja dugaan Tahili si setan arak datang tidak sendirian, ia ada membawa kira-kira setpuluh kawannya. Bagaimana gagahnya juga Gou Tahili, dikepung oleh banyak orang, ia tidak bisa berbuat banyak malah setelah ia keletihan melakukan perlawanan, ia sudah kena dibacok Gou Toa pundaknya sehingga membuat Tahili roboh. Tak ampun lagi segera ia dihujani bacokan, setelah ia mengeluarkan teriakan yang menyayatkan hati, lalu nyawanya melayang. Giyok Xiong di dalam bersama buyutnya, Leng Sian sudah mendusin dan mendengarkan pertarungan di sebelah luar rumah badannya. Si kakek menggigil ketika mendengar teriakan cucu mantunya yang menyayatkan hati. Dia mati dibunuh menggumam si kakek. Belum sempat ia memikir lain, tampak di depan pembaringannya sudah berdiri Gou Toa dengan golok terhunus hingga si kakek mukanya pucat ketakutan. Sebenarnya aku mau tebas kutung batang lehernya, tapi biarlah aku kasih ampun berkata Gou Toa. Berbareng. Punggung goloknya menghajar pundaknya si kakek hingga ia jatuh pingsan seketika. Hei, kau jangan pukul kongco kata Leng Sian tiba-tiba. Siapa kau bentak Gou Toa? Aku anak kecil sahut Leng Sian. Anak siapa kau? Baru kenal, buat apa tanya? Kau anak siapa? Tidak takut ini kata Gou Toa sambil sodorkan ujung golok yang masih berlepotan darah pada mukanya Leng Sian. Hei, golokmu ada darahnya. Kau habis potong ayam tanya si kecil lucu. Gou Toa sebaliknya dari marah, ia ketawa terbahak-bahak nampak Leng Sian begitu lucu dan tidak gentar sedikit pun dengan golok mengkilatnya, ia tinggalkan Leng Sian dan masuk ke kamar Gin Hoa tanpa permisi. Dari mata matanya, ia dapat kabar bahwa Gin Hoa tidak buruk rupanya seperti yang ia lihat, malah sangat cantik dan hidup bahagia dengan Gou Tai Li. Kabar itulah yang membuat Gou Toa naik darah ia merasa dirinya sudah kena ditipu Gin Hoa. Entahlah, si gadis waktu itu sudah melabur mukanya dengan bahan apa sehingga kelihatan wajahnya begitu buruk. Banyak tai matanya, mulutnya mengok dan ada terotolan di wajahnya seperti resan penyakit cacar. Kedatangannya sekarang, ia sudah membayangkan akan dapat memeluk Gin Hoa yang cantik menghiurkan, biar si nona sudah bekas orang juga. Tapi, ketika ia masuk dalam kamar, tidak ada si cantik yang dibayangkan, ia aduk-aduk orang punya tempat tidur, malah memeriksa ke kolong pembaringan, mengira si nona mengumpat, luput ia dapatkan Gin Hoa sebab memang juga si nona tidak ada di rumah lagi, ke tempat kematian di rumahnya Teng Hao. Dengan marah-marah Gou Toa balik lagi ke tempatnya Giyok Syong Tingsan. Hei, kau masuk ke kamar tadi cari apa tanya Leng Sian, ketawa nyengir. Gou Toa melengak ditanya si gadis cilik demikian. Kemana ibumu tanya Gou Toa dengan sabar? Mana aku tahu? Aku sedang main-main sama Kong Choku. Eh, anak kasih tau kemana ibumu, nanti aku kasih mainan bagus. Mana aku tahu? Aku sedang main-main sama Kong Choku betul, aku nanti kasih mainan yang begini untukmu, Gou Toa memujuk seraya acungkan jempolnya. Mana aku tahu? Aku sedang main-main sama Kong Choku. Jengkel Gou Toa melihat Leng Sian Saban dibujuk jawabannya serupa saja. Ia ganti taktik, ia membentak. Kau tidak mau kasih tau. Awas! Hihi, paling banyak aku pukul aku tidur seperti Kong Choku kewalahan Gou Toa, ia hampiri lagi Giyok Siong. Hei, kau mau apakan lagi Kong Choku tanya Leng Sian melihat Gou Toa menghampiri Giyok Siong yang menggeletak tingsan. Mendengar perkataan si nona cilik, timbul dalam pikirannya Gou Toa suatu akal untuk bikin Leng Sian membuka mulutnya mengasih tau kemana pergi ibunya. Anak kecil, aku lihat Kong Choku akan kupotong kepalanya. Gou Toa berkata sambil beraksi dengan goloknya mau menyebelih batang lehernya Giyok Siong. Hihi, boleh juga aku nonton orang dipotong kata si nona cilik hingga Gou Toa jadi berdiri melongo. Ia mengira tadinya Leng Sian bakalan nangis ketakutan Kong Chokunya mau dipotong, tidak taunya malah ketawa ngikik dan mau nonton kepala orang dipotong. Pikirnya, lebih baik ia culik Leng Sian untuk dijadikan anaknya. Begitu berpikir, begitu ia bekerja sebab Leng Sian di lain detik sudah dipondong pergi meskipun ia menjerit-jerit tidak mau meninggalkan Kong Chokunya sampai di luar, Gou Toa ajak kawan-kawannya berlalu. Setelah yakin kawanan penjahat sudah berlalu, Giyok Siong yang pura-pura pingsan sudah bangun berdiri ia menangis sedih buyutnya di bawah penjahat lalu ia keluar untuk melihat keadaan cucu mantunya. Kaget bukan main ia melihat Tai Li. Rebah dengan badan hancur di cincang golok kawanan penjahat. Giyok Siong lalu pergi lapor pada Gin Hoa yang segera pulang dengan diantar oleh Teng Hao. Tidak menghiraukan Tai Li yang berlepotan darah, Gin Hoa sudah menubruk suaminya dan menangis gegerungan. Dengan susah payah Teng Hao dapat meredakan kesedihannya Gin Hoa. Teng Hao lalu suruh urus mayatnya Tai Li untuk dikebumikan. Ketika sembah yang di depan kuburan Tai Li, Teng Hao berkata, Toa ko, legakan hatimu. Toa so dan anak-anak akan kurawat serta melindunginya. Benar-benar saja Teng Hao telah merawat dan melindungi Gin Hoa setelah dapat kecocokan kedua pihak mereka mengikat menjadi suami istri, inilah kejadian yang kebetulan. Teng Hao kehilangan istri yang dapat mendidik dua anaknya yang masih kecil, Gin Hoa kehilangan suami dan memerlukan perlindungan. Kedua pihak sama menutup kebutuhannya. Maka setelah berdamai dan mendapat kecocokan, mereka mengikat jodoh setelah tiga tahun berselang Gin Hoa lepas putih atas kematian suaminya yang tercinta. Jadi, aku ini Leng Sian, ibu kata Eng Lian dengan matu berkaca-kaca setelah Nyonya Teng menutur habis ceritanya yang panjang. Siapa lagi kalau bukan anakku Leng Sian yang hilang sahut Nyonya Teng ketawa sedih. Oh, ibu! Tiba-tiba saja Eng Lian alias Leng Sian menubruk Nyonya Teng dan menjatuhkan diri dalam pelukannya Seng ibu. Kedua-duanya jadi menangis sedih. Anakku, bisik Nyonya Teng alias Gin Hoa dengan suara sedih ibumu siang malam mengharap akan bertemunya kita kembali. Syukur Tuhan sudah melindungi dan kita bisa berkumpul pula, ibu dan anak yang sudah 17 tahun berpisah. Oh, Tuhan, terima kasih atas kemurahanmu. Tanda petik. Nyonya Teng menangis sedih. Eng Lian tidak menyahut, ia masih terisak-isak menangis. Teng Hau berseri-seri kegirangan, setelah ia juga menepas air matu melihat pertemuan yang mengharukan di antara ibu dan anak itu. Loin di lain pihak duduk memisu seribu satu bahasa. Meskipun demikian, pikirannya melayang-layang. Dalam hatinya berkata, Apa Liok Sinshe itu Kwee Cugit adanya? Kim Wan Tahuto kata, Kwee Cugit adalah ayahku. Tapi kenapa Liok Sinshe diam-diam saja tidak mengaku aku sebagai anaknya? Di mana Liok Sinshe dan Kwee Cugit sekarang? Lalu, di mana ibuku? Apakah dia sudah mati? Eng Lian sudah menemukan kembali ibunya Oh, bagaimana girang kalau aku juga dapat menemukan ibu yang melahirkan aku ke dunia ini? Diam-diam Loin juga jadi berkaca-kaca matanya, sedih rupanya ia ingat akan nasibnya yang belum ketentuan ayah ibunya. Ketika ia sedang menyusut air matu dengan tangan bajunya, Loin mendengar Eng Lian berkata, Adik In, kau harus memberi hormat pada ibu. Eh, kenapa kau menangis? Eng Lian cepat melepaskan pelukan ibunya dan menghampiri Loin. Adik In, kau kenapa Eng Lian ulangi pertanyaannya seraya mengusap-usap bahu Loin? Aku menangis karena terkenang akan ibuku pula melihat kau menemui ibumu. Entah di mana ibuku sekarang, sahut Loin, kembali si bocah berlinang-linang air mata. Kenapa kau sampai begini sedih kata Eng Lian menghibur? Sekarang aku ketemu ibu, lain kali giliranmu ketemu ibumu. Kan sama juga? Meskipun hiburan Eng Lian ada ceplos-ceplos sekenanya, tapi dianggap oleh Loin benar juga perkataannya Seng Enci. Ia ketawa nyengir pada Eng Lian lalu bangun dari duduknya menghampiri Nyonya Teng untuk memberi hormat. Nyonya Teng senang nampak si bocah mendengar kata-kata anaknya, tapi diam-diam ia merasa gegetun akan wataknya Loin yang barusan demikian sedihnya, sebentaran saja sudah berubah gembira seperti tak ada kejadian apa-apa. Juga kelakuan Eng Lian membuat ia bingung. Barusan si gadis menangis sedih, berpelukan dengannya, sekarang menuntun tangan Loin untuk diajak duduk lagi berdampingan sambil ketawa-ketawa, tidak nampak bayangan kesedihannya barusan. Nyonya Teng jadi saling pandang dengan suaminya. Anak Sian, seharusnya kau mengucapkan terima kasih kepada Teng Siok Su yang telah melindungi dan merawat ibu. Serta adikmu dengan tak kurang suatu apa berkata Nyonya Teng sambil tersenyum. Eng Lian melirik pada Teng Hao yang duduk tersenyum. Ibu, nama Eng Lian sudah melekat padaku. Maka, sebaiknya ibu panggil Eng Sian saja daripada Leng Sian yang asing untukku, jawab Seng anak seraya bangun dari duduknya menghampiri Teng Hao. Nyonya Teng ketawa anaknya menolak mengganti namanya dengan yang lama. Sementara itu Eng Lian sudah menjurah pada Teng Hao seraya berkata, Paman Teng, aku Eng Lian mengucapkan banyak terima kasih, Paman sudah ajak ibu dan adik tinggal sama-sama dan semoga adik Siong punya adik lagi. Tanda petik. Hust Nyonya Teng memotong Seng anak yang melantur bicaranya, sambil ketawa Nyonya Teng melanjutkan. Ibumu sudah jadi nenek-nenek, apa-apaan omong melantur begitu? Eng Lian melengak heran dikatakan bicaranya jadi melantur, ia panas dan lalu menanya. Ibu, apa salah omonganku barusan? Bukan lebih baik kalau ada adik lagi untuk temani adik Siong? Teng Hao ngakak ketawa mendengar perkataan Eng Lian yang polos sebaliknya Nyonya Teng deliki matanya pada Seng suami dengan paras semu-semu merah. Tapi Nyonya Teng dapat menyelami watak Seng anak yang jenaka berandalan ini, ia berkata, Anak Lian, sudah ada kau sekarang, buat apa adik lagi buat menemani Leng Siong? Mana bisa aku tinggal di sini, aku mau pulang. Sahut. Eng Lian. Pulang kemana tanya Seng ibu, memotong bicaranya Eng Lian. Pulang ke lembah Tong Hanggei dengan adik In untuk sama-sama lagi naik Tiau Heng dan main-main dengan Jia Hek dan Xiao Hek. Hihihi Eng Lian ketawa ngikik seraya. Melirik manis ke arah Lian yang tengah ketawanya ngir mendengar menciliannya berkata mau pergi ke lembah Tong Hanggei. Siapa itu Tiau Heng Jie Hek dan Xiao Hek tanya Nyonya Teng, yang menjadi keheranan anaknya yang baru ditemui kembali itu tidak mau tinggal sama-sama dengannya. Hihihi, ibu tidak kenal Tiau Heng, adik In kata Eng Lian.